JEMPOL 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 NS HBA, Nine Star Hegemon Body Arts Season 195 Bab 1941, Perlawanan Hegemon Perut Longchen seperti jurang maut. Rune mengalir di dalam perutnya, mengubah pil obat menjadi semburan energi yang luar biasa. Jutaan pil obat diubah menjadi aliran energi yang menyebar ke seluruh meridian Longchen. Setelah menyerap darah esensi naga biru, bahkan Swallow the Heavens, kemampuan Divine Death Order telah diperkuat. Longchen sangat terkejut dengan efek ini. Transformasi darah esensi naga biru jauh melampaui hanya tubuh fisiknya. Longchen, aku menemukan bahwa Divine Ability Ras Naga Jahat Gelap sangat cocok denganmu. Anda harus mempertimbangkan untuk melahap makhluk hidup lain seperti Ras Naga Jahat Gelap. Itu akan memungkinkan Anda menjadi lebih kuat bahkan lebih cepat daripada menelan pil obat. Efil Moon tidak bisa membantu menyelah. Kemampuan surgawi melahap yang diperlihatkan Longchen bahkan lebih efektif daripada di Ras Naga Jahat Gelap. Jika Longchen bersedia melahap ahli lain untuk menjadi lebih kuat, dia akan memiliki prospek yang lebih baik. Memiliki kemampuan surgawi yang begitu kuat yang digunakan hanya pada pil obat adalah pemborosan. Tidak apa-apa, terima kasih. Petik 2 Longchen langsung menolak gagasan itu. Bagaimanapun, dia bukan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dia tidak bisa mengandalkan makan orang untuk hidup. Yuan spiritual Longchen tiba-tiba mulai bergolak. Dia merasa seperti tungku yang semakin panas dan semakin panas. Sangat cepat, Longchen terkejut. Sudah kurang dari 15 menit, tetapi dia merasa dirinya diambang menerobos. Ledakan Aura Longchen melonjak tajam saat dia maju ke tahap surgawi transformasi jiwa ke-10. Ledakan Sebatang dupa berharga waktu kemudian, dia maju ke panggung surga ke-11. Terlalu cepat, Longchen bersemangat tetapi juga tertegun. Kemajuan pesat semacam ini terasa menyegarkan. Satu jam kemudian, dia sekali lagi maju, mencapai panggung surga ke-12. Saat auranya menembus, itu mulai tumbuh lebih kuat dan menyebar di luar kendalinya. Kehampaan bergemuruh dan altar leluhur berguncang. Saya sudah mencapai lingkaran besar. Longchen mendorong dirinya untuk terus berjalan. Dia ingin maju tepat sebelum panggung surga ke-13, titik di mana dia akan berada tepat sebelum menerobos ke bintang kehidupan. Kekosongan bergemuruh saat aura Longchen semakin keras. Tiga tahap surga terakhir dari seni tubuh hegemon bintang 9 selalu yang terkuat. Saya bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatan saya sendiri. Tatapan Longchen tajam. Dia sebenarnya memiliki keinginan untuk menjadi penguasa dunia ini. Sepertinya dia akan menjadi penguasa yang harus dijunjung oleh semua orang lain. Siapapun yang menentangnya akan dimusnahkan tanpa ampun. Niat membunuhnya juga melonjak di luar kendalinya. Satu adegan demi adegan muncul di kepalanya. Orang-orang mengutuknya, orang-orang memfitnah dia, orang-orang menjebaknya, orang-orang memburunya, semua pemandangan itu melayang di benaknya. Dia tiba-tiba melolong, niat membunuhnya meledak. Kepalanya menjadi keruh. Setelah waktu yang tidak diketahui, Longchen bangun. Bagian belakang kepalanya sakit, dan ketika dia menyentuhnya, dia menemukan benjolan seukuran telur. Efil Moon, apakah kamu memukulku? Tanya Longchen dengan marah. Anda harus tenang. Tadi, kamu hampir kacau, kata Efil Moon. Itu benar-benar dipaksa untuk menyerang Longchen sekarang. Karena sudah berapa lama dengan Longchen, ia mampu menyerang Longchen sebelum dia bisa merasakannya. Seni tubuh Hegemon Bintang 9 terlalu mendominasi. Itu tidak mengizinkan siapapun untuk mengkhianati keinginannya. Aku sudah menahannya begitu lama sampai sekarang meletus. Longchen sangat serius. Memikirkan semua yang baru saja terjadi, dia merasa tidak nyaman. Kamu terlalu lemah, tapi tidak ada jalan lain. Anda memiliki hal-hal yang menahan Anda, jadi tidak terkekang tidak mungkin bagi Anda. Anda harus selalu memikirkan orang lain, sementara pakar sejati tidak terikat oleh hal-hal seperti itu. Menekannya secara terus-menerus tidak akan berhasil. Semakin lama Anda menekannya, semakin sulit mengendalikannya saat meletus. Anda harus belajar bagaimana melepaskan tekanan ini dan menemukan sisi dominan Anda sendiri. Kalau tidak, cepat atau lambat Anda akan mengonsumsinya, kata Efil Moon. Longchen mengangguk. Semua yang dia miliki diberikan kepadanya oleh seni tubuh Hegemon Bintang 9, tetapi karena basis kultivasinya semakin tinggi, dia merasa tidak nyaman seolah-olah seni tubuh Hegemon Bintang 9 secara bertahap mengendalikan pikirannya. Dia dipaksa untuk menolak seni tubuh Hegemon Bintang 9, dan itu bukanlah hal yang baik. Efil Moon benar ketika dikatakan bahwa perlawanan semacam ini bukanlah solusi. Dia harus menemukan cara untuk melepaskannya. Longchen dengan ringan meninju udara. Saat dia melakukannya, Yuan spiritualnya meledak, melepaskan gambaran tinju raksasa. Hehe, energinya mengikuti kemauan. Saya tidak perlu mengedarkan Yuan spiritual saya sebelumnya. Lingkaran besar dari panggung surga ke-12 benar-benar kuat. Longchen tersenyum. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan ini sangat menyenangkan. Namun, pada saat yang sama, dia merasakan dorongan untuk mengaum ke langit. Dorongan itu ditekan. Dia perlu menstabilkan wilayahnya, atau kekuatan ini akan menyebabkan alam mentalnya menjadi kekerasan. Selamat. Anda hanya selangkah lagi untuk maju ke Lifestar. Saat ini, Yue Sihan berjalan dengan anggun. Bibi Han. Longchen buru-buru membungkuh. Di depan orang lain, dia akan memanggil Yue Sihan sebagai pemimpin balapan sebagai ekspresi dari statusnya. Tapi secara pribadi, dia memanggilnya Bibi Han. Bagaimanapun, dia adalah ibu Yue Sihan dan calon ibu mertuanya. Pertama memanggil bibinya lalu ibunya pasti benar. Adapun ayah Yue Sihan, Longchen selalu menahan rasa ingin tahunya. Dia belum pernah melihat Yue Sihan atau orang lain mengajukan pertanyaan ini, jadi dia tidak dalam posisi yang baik untuk bertanya. Dia tidak tahu seperti apa calon ayah mertuanya. Oramu bisa dengan mudah melukai jiwa orang lain seperti ini. Anda harus istirahat selama beberapa hari sampai Anda dapat mengontrolnya dengan lebih baik, kata Yue Sihan. Mungkin Longchen tidak merasakannya, tetapi Yue Sihan jelas merasakan udara mendominasi yang tajam datang dari Longchen yang mencoba menyerang jiwanya. Jika ahli yang lebih lemah hadir, mereka mungkin terluka hanya oleh auranya. Ini adalah aura seni tubuh hegemon bintang sembilan, liar dan mendominasi, tidak membedakan antara teman dan musuh. Setiap murid di bawah ranah bintang kehidupan bahkan tidak akan berani mendekat. Longchen mengangguk. Itulah yang dia rencanakan. Dia harus terlebih dahulu menstabilkan wilayahnya sebelum hal lain. Bibi Han, bagaimana bisnis terjadi di benua surga bela diri? Tanya Longchen. Longchen telah mengirimkan lebih banyak buah dao surgawi sejak jalan abadi, memungkinkan lebih dan lebih banyak murid ras iblis asli untuk berjalan di benua tanpa ditemukan. Mereka telah memulai beberapa bisnis. Untuk meningkatkan keuntungan, Longchen bahkan telah mengusulkan untuk membuat bisnis pasar gelap. Yue Sihan tersenyum. Itu karena buah dao surgawi ras iblis asli akhirnya memiliki kesempatan untuk mengumpulkan sumber daya di benua surga bela diri. Dunia pencakar langit kekurangan banyak sumber daya, dan mereka hampir tidak bisa bertahan sebelumnya. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuka saluran ke dunia luar. Kedatangan Longchen telah sepenuhnya mengubah nasib ras iblis asli. Mereka sekarang menjalankan bisnis di benua itu, membeli sumber daya yang tidak dapat mereka peroleh dari dunia pencakar langit, yang sangat meningkatkan kecepatan kultivasi para murid mereka. Bahkan orang jenius pun akan lumpuh tanpa sumber daya. Itulah kekuatan uang. Bisnis ini berjalan sangat baik sebelumnya. Kami mengumpulkan banyak kekayaan, dan dengan bekerja sama dengan Sekte Huayun, kami memperoleh banyak sumber daya. Namun, hampir setengah tahun lalu, kami mendapat tekanan dari berbagai daerah. Bisnis pasar gelap kita menjadi lebih sulit dijalankan, dengan bahaya yang lebih besar. Kami menghadapi pelanggan yang kejam, dan keuntungan kami menyusut, Yue Sihan mendesah. Kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Longchen terkejut. Melihat ekspresinya, dia berkata, apakah kamu malu? Kami adalah keluarga, jadi itu menyakitkan. Petik 2 Sebenarnya, Yue Sihan merasa bahwa masalah kecil seperti itu tidak layak untuk mengganggu Longchen. Mereka seharusnya dapat menyelesaikan masalah ini sendiri, tetapi tidak ada efeknya meskipun mereka telah melakukan upaya terbaik. Setelah merenung sejenak, Longchen berkata, setengah tahun yang lalu akan ada ketika berbagai kekuatan besar mulai diam-diam berkolusi. Mereka untuk sementara mengesampingkan permusuhan mereka sendiri, sehingga secara alami pasar gelap akan menjadi kurang efisien. Saat itulah Pilvali membuat kesepakatan dengan sekte-sekte tersebut dan saat rencana dunia yin yang dimulai. Hanya jenis kartu truf apa yang dimiliki Pilvali untuk membuat semua kekuatan yang berlawanan itu bergabung bersama melawan aliansi surga bela diri. Petik 2 Longchen mengerutkan kening. Pengumuman Pilvali kali ini jelas agak terburu-buru. Pasti ada sesuatu. Para pemimpin kekuatan besar tidak akan bergandengan tangan tanpa manfaat dan jaminan tertentu. Mereka tidak akan menyerang keberadaan yang sangat besar seperti aliansi surga bela diri tanpa biaya. Longchen juga memikirkan kata-kata yang diucapkan Luo Tianji tepat sebelum mati. Dia baru saja mengetahui bahwa ada sesuatu di balik Pilvali sebelum dibunuh. Apa yang ada di balik Pilvali? Longchen mencium bahaya. Bab 1942 banding 1942. Melihat Longchen berpikir, Yue Xi Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah diisolasi dari benua begitu lama, kami tidak ahli dalam tipu daya semacam ini. Petik 2 Yue Xi Han merasa tidak berdaya menghadapi kecurigaan Longchen. Bagaimanapun, ras iblis asli bersatu dan tidak bergantung pada skema kotor. Dibandingkan dengan ahli benua surga bela diri, mereka jauh lebih murni. Bibi Han, tarik kembali semua murid ras iblis asli di benua. Saya merasa plot Yu Xiaoyun kali ini dalam skala yang jauh lebih besar. Mungkin tujuannya bukan hanya aliansi surga bela diri. Kita harus fokus pada keselamatan dulu. Mengenai pengumpulan sumber daya, saya akan memikirkan sesuatu. Saya sudah memiliki beberapa hal bagus yang dapat Anda gunakan. Seharusnya tidak ada kekurangan sumber daya, kata Longchen. Dia tidak dapat melihat melalui plot Yu Xiaoyun. Yue Xi Han mengangguk. Kalau begitu aku akan memberi perintah sekarang. Mereka mungkin bisa kembali dalam 5-7 hari. Petik 2 Longchen segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak baik. Gerakan skala besar apapun akan terlalu mencolok. Siapa yang tahu berapa banyak mata yang dimiliki Yu Xiaoyun di benua itu. Kami juga tidak tahu apakah tindakan mereka mengejutkan kami. Setiap kemunduran skala besar mungkin akan jatuh tepat karena jebakannya. Kami harus mundur tanpa menimbulkan keributan sama sekali. Petik 2 Baiklah, kalau begitu aku akan mengirim beberapa orang untuk segera melakukannya. Yue Xi Han mengangguk. Dalam beberapa saat, 2 sesepuh masuk. Tetapi mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka melihat Longchen. Aura mendominasi yang dilepaskan dari Longchen membuat jantung mereka berdebar kencang. Yue Xi Han mewariskan perintah Longchen. Setelah mereka pergi, Longchen berkata, Bibi Han, apakah ada gerakan di benua surga bela diri belakangan ini? Aliansi surga bela diri saat ini sangat tegang. Seperti busur kencang, Yue Xi Han mengatakan kepadanya bahwa setelah membunuh tubuh fisik Huo Li Yun dan menghapus tanda spiritual mereka untuk melarikan diri dari perburuan Yu Xiao Yun, seluruh benua terguncang. Di dunia yinyang, Longchen telah memimpin Dragon Blood Legion dan murid aliansi surga bela diri untuk membunuh lebih dari 2 juta jenius terbesar dari berbagai kekuatan. Kemudian mereka berhadapan dengan lebih dari 30 ahli Netter Passage, dan Longchen bahkan telah membunuh wakil master pulau Heavenly Fate Island. Kemudian ada konfrontasi di gerbang aliansi surga bela diri, membuat benua menjadi kacau balau. Bahkan entitas besar seperti aliansi surga bela diri telah dipaksa sejauh mereka harus mengusir Longchen. Siapa lagi di dunia ini yang bisa melawan kekuatan itu? Adapun masalah Pilfali yang menuduh Longchen berkolusi dengan ras iblis asli, tidak ada yang benar-benar mempercayainya. Ini adalah cerita lama yang sama tentang anak laki-laki yang menangis serigala. Pilfali telah mencoba menggunakan alasan yang sama untuk menangkap Longchen beberapa kali sekarang, tetapi mereka tidak pernah mengeluarkan bukti nyata. Kali ini sama seperti tidak ada bukti. Orang-orang sudah mati rasa dengan tindakan Pilfali ini. Mereka bahkan merasa Pilfali bahkan tidak bisa menemukan sesuatu yang baru untuk menjadi novel. Mereka hanya menggunakan alasan yang sama berulang kali. Bahkan setelah dia diburu oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan dali alasan ini, Longchen masih mampu membunuh tubuh fisik Huo Liyun dan membawa orang-orangnya pergi tanpa cedera sedikitpun. Seluruh benua sekarang memiliki surat perintah penangkapan untuk Longchen. Fotonya ditempel di sepanjang jalan di setiap kota besar. Rupanya, Pilfali menawarkan 10 item dewa setengah langkah dan 10 miliar kristal roh sebagai hadiah kepada seseorang yang menawarkan lokasi Longchen, dan mereka akan menjamin keselamatan mereka. 10 item divine setengah langkah dan 10 miliar kristal roh. Sial, aku harus menyerahkan diriku. Longchen melompat. Pilfali benar-benar bersedia membayar. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang lucu yang terjadi baru-baru ini. Kakakmu yang baik, Monian, tampaknya menghasilkan cukup banyak uang berkat masalah ini. Yue Sihan tertawa. Apa? Untuk mengungkapkan ketulusan mereka dan memberikan lebih banyak motivasi, Pilfali menampilkan hadiah untuk dilihat orang lain. Monian menyamar sebagai dirimu, dan entah bagaimana di depan semua orang, berhasil mengambil benda-benda suci dan kristal roh sebelum melarikan diri ke pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi. Bahkan selusin ahli Neterpasaj tidak dapat menghentikannya untuk pergi. Saya mendengar bahwa dua dari mereka batuk darah karena marah. Petik 2. Yue Sihan merasa sedikit kagum pada Monian. Untuk dapat mengambil sesuatu dari selusin ahli Neterpasaj, nama Urej Barat memang pantas. Penyamarannya rupanya sempurna. Jika bukan karena pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi, tidak ada yang akan mengenalinya. Petik 2. Orang ini benar-benar kaya begitu saja. Lain kali aku melihatnya, aku akan membuatnya membagi hadiah karena menggunakan namaku. Long Chen juga tertawa. Orang Monian ini benar-benar berbakat. Berpikir tentang gaya Monian, Long Chen bisa membayangkan kata-kata menyebalkan yang dia lemparkan saat itu. Itulah sebabnya dua ahli batuk darah. Namun, benua surga bela diri saat ini sebagian besar dalam kekacauan. Setiap orang harus waspada. Jalan rusak, ras kuno, aliansi keluarga kuno, suan bis, dan bahkan bloodkill hall merajalela sebagai tampilan kekuatan. Mereka akan memukuli siapapun yang tidak mereka suka, mengatakan bahwa orang-orang itu adalah bagian dari kelompok Anda, dan mereka bahkan akan membunuh mereka. Kebanyakan pembudidaya bahkan tidak berani keluar lagi. Adapun Pulau Nasib Surgawi, saat ini dikatakan bahwa takdir aliansi surga bela diri telah berakhir untuk mengguncang hati sekte benar. Lebih dari mereka berpihak pada pilvali, Yue Sihan mendesah. Long Chen mengangguk. Yu Xiaoyun kejam dan ambisius. Ketika dia bertindak marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya, itu adalah tindakan untuk menipu kita. Tidak peduli bagaimana segala sesuatunya berjalan, itu masih dalam batas kesalahan, memungkinkan dia mendapatkan keuntungan paling banyak. Adapun Pulau Nasib Surgawi, itu adalah keberadaan yang sangat istimewa di benua itu. Beberapa orang bodoh memandang mereka sebagai dewa, berpikir bahwa mereka benar-benar dapat membaca masa depan. Betapa menggelikan, biarkan saja mereka membuat keributan untuk saat ini. Setelah saya pulih sepenuhnya, saya pasti akan menamparkan wajah mereka dengan benar. Petik 2 Long Chen memiliki senyum menghina di wajahnya. Pulau Nasib Surgawi terus melawannya, dan mereka adalah ancaman besar. Meskipun mereka tidak bisa benar-benar membaca masa depan, mereka memiliki beberapa keterampilan yang mengakibatkan mereka hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Hutang mereka kepadanya telah menumpuk selama beberapa waktu sekarang. Dua hari kemudian, Long Chen keluar dari pengasingan. Alamnya belum sepenuhnya stabil, tetapi dia tidak bisa terus menunggu. Para prajurit Dragon Blood mulai keluar dari pengasingan. Hahaha, aku merasa seperti aku benar-benar tak tertandingi. Saya ingin lawan yang baik menguji diri saya sendiri, Gu yang tertawa. Keyakinannya tumbuh setelah maju ke ranah bintang kehidupan. Lalu kenapa kamu tidak pergi menantang bos? Tanya Gu Oran sambil terkekeh. Jika kamu selalu berbicara seperti itu, kamu tidak akan punya teman. Gu yang mengempis, menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa sombongnya Gu yang, dia tidak akan berani menantang Long Chen. Bahkan jika Long Chen masih di ranah transformasi jiwa, Huo Liyun bukanlah tandingannya. Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Yue Xiao Qian, Liu Ruan, dan Cloud telah berkumpul. Tang Wan Er khususnya sangat senang dengan perasaan memiliki kekuatan yang tumbuh begitu besar. Bos, bukankah kamu mengatakan kita harus pergi langsung ke panggung surga pertama? Kenapa kamu memanggil kami lagi sepagi ini? Tanya Liki. Karena ada sesuatu yang menggangguku. Selanjutnya, langsung mengisi ke panggung surga pertama mungkin meninggalkan sedikit cacat. Karena itu masalahnya, mari kita pelan-pelan. Semuanya, ikut aku untuk mencari Wilde. Kebetulan kita bisa membunuh beberapa magical beast yang kuat juga. Itu berguna bagi saya, kata Long Chen. Terakhir kali dia berada di dunia pencakar langit, Wilde menyerbu ke dunia lain. Dia seharusnya makan sampai dia kenyang, tetapi dia akhirnya tersesat. Bahkan setelah sekian lama, tidak ada berita tentang Wilde. Meskipun Long Chen tahu betapa kuatnya Wilde, mengatakan bahwa Long Chen sama sekali tidak khawatir tentang dia akan menjadi kebohongan. Kepala Wilde terlalu sederhana. Semua orang berdiri di depan saluran spasial, dan itu sepenuhnya stabil tidak seperti sebelumnya. Yue Xiaokian menjelaskan, banyak dari magical beast telah terbunuh. Tidak hanya itu merupakan temperamen yang baik bagi para pejuang kami, tetapi kami juga memperoleh cukup banyak sumber daya yang dapat kami perdagangkan dengan Sekte Huayun. Sekarang, kita sudah mulai mencari melalui dunia itu, secara bertahap masuk lebih dalam. Kami mencari biji atau sumber daya berharga yang dapat kami kumpulkan. Namun, kami baru saja memulai penjelajahan dunia itu, jadi kami tidak berani melangkah terlalu jauh. Ibuku mengatakan bahwa kami harus berhati-hati. Jika dunia ini memiliki keberadaan yang menakutkan di dalam, mengganggunya dapat membawa malapetaka pada ras iblis asli, jadi kita harus berhati-hati. Itu juga mengapa kami belum menemukan Wild Day. Petik 2. Long Chen memimpin Dragon Blood Legion ke saluran. Gelombang magical beast yang tak berujung telah lenyap. Ada ratusan ahli bintang kehidupan yang menjaga sisi lain saluran. Melihat Yue Xiaokian, mereka semua membungkuk. Melihat lusinan formasi besar diatur di sisi ini, Xia Chen berkata, membangun semua ini pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Petik 2. Iya, kami ragu-ragu lama sebelum membangun semuanya. Itu adalah pertaruhan untuk melihat apakah ada sumber daya berharga di sini. Jika kita menang, kita akan kaya, tetapi jika kalah, kita akan kehilangan pendapatan bertahun-tahun. Yue Xiaokian tersenyum pahit. Jangan khawatir tentang itu. Saya punya banyak uang. Uang saya adalah uang Anda. Long Chen tersenyum. Dengan manik kekacauan primal, dia memiliki banyak uang. Tiba-tiba, di kejauhan, bumi meledak. Sekelompok murid ras iblis asli melarikan diri, sekelompok besar sosok raksasa tepat di ekor mereka. Bab 1943 banding 1943. Tidak bagus, itu adalah magical beast peringkat 12. Cepat, aktifkan formasi. Teriak ahli bintang kehidupan dari ras iblis asli. Ketika magical beast peringkat 12 yang kuat muncul, para murid akan memimpin mereka ke sini dan membunuh mereka dengan formasi. Tidak dibutuhkan. Menggunakan formasi Anda akan membuang lebih banyak kristal roh daripada nilai magical beast itu. Xia Chen menggelengkan kepalanya. Guo Ran telah memanggil baju besi emasnya. Berubah menjadi bintang jatuh emas, dia menembak ke arah magical beast. Magical beast peringkat 12 juga berani menjadi sombong. Guo Ran melepaskan gambar pedang raksasa di magical beast. Ada tujuh murid ras iblis asli yang melarikan diri. Mereka awalnya sepuluh, tapi tiga dari mereka telah dibunuh oleh magical beast itu. The magical beast adalah badak putih, dan itu seperti gunung yang berderap kencang. Tanah bergemuruh dan pecah karenanya. Pedang Guo Ran dengan kejam menebas kepalanya. Gelombang kejut yang kuat menyebar, dan badak terlempar ke udara. Namun, Guo Ran juga menderita. Dia terlempar kembali ke kejauhan. Badak mengaum. Klaksonnya tiba-tiba menyala, dan cahaya putih melesat ke Guo Ran. Guo Ran akan menderita. Bibir Longchen melengkung saat dia melihat Guo Ran bekerja keras untuk memblokir. Cahaya putih melewati Guo Ran. Lapisan batu putih menutupi dia karena dia telah berubah menjadi batu. Dia masih dalam posisi bertahan. Setelah mendaratkan serangan ini, badak menyerang ke arah Guo Ran untuk menghancurkannya. Namun, kilatan cahaya pedang menyapu lehernya. Kepalanya melayang, dan darah membasahi bumi. Yue Zifeng perlahan menyarungkan pedangnya. Setelah maju ke ranah bintang kehidupan, serangannya bahkan lebih tajam dan lebih cepat. Dia bisa menembakkan Magical Beast peringkat 12. Suara retakan terdengar. Guo Ran masih melayang di udara seolah-olah dia telah diperbaiki di sana. Patungnya bergetar, dan retakan samar menyebar di sepanjang itu. Akhirnya, lapisan batu di atasnya pecah. Apa yang terjadi? Tanya Guo Ran dengan bingung. Kamu tidak merasa malu bertanya. Badak putih itu adalah badak batu bulan Purnama, dan kemampuan sucinya mampu mengubah musuhnya menjadi batu. Bahkan jika Anda tidak menyadarinya, bagaimana Anda bisa tidak merasakan fluktuasi spasial itu? Anda baru saja melihat sinar pembatu secara langsung. Jika Anda sendirian, Anda akan hancur berantakan, memarahi Long Chen. Maaf bos, saya sedikit sombong. Guo Ran merasa malu. Setelah maju kerana bintang kehidupan, dia merasakan magical bis peringkat 12 berada di bawahnya, dan dia berpikir bahwa dia bisa menghancurkannya dengan kekuatan murni. Meskipun Long Chen biasanya tidak peduli dengan gaya bertarung semua orang, dia sangat ketat dengan sikap bertarung mereka. Mereka tidak bisa ceroboh. Itu bisa jadi kesalahan fatal, jadi Guo Ran buru-buru mengakui kesalahannya. Long Chen mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kesalahan tingkat rendah seperti itu benar-benar menyebalkan, tapi dia tidak bisa mengkritik Guo Ran terlalu keras. Dia mengulurkan tangan dan melemparkan mayat badak putih ke dalam ruang kekacauan utama. Tanah hitam melahap mayat, melepaskan energi kehidupan yang melimpah yang memberi makan pohon dunia yang layu. Namun, satu mayat magical bis peringkat 12 tidak cukup untuk menyebabkan terlalu banyak perubahan. Ketujuh murid segera berterima kasih kepada Long Chen dan yang lainnya setelah diselamatkan. Yue Xiao Qian bertanya kepada mereka bagaimana mereka bertemu dengan magical bis peringkat 12. Harus diketahui bahwa sudah lama sejak mereka melihat magical bis peringkat 12 di wilayah ini. Ada magical bis peringkat 12 sebelumnya, tapi mereka telah dibunuh oleh sesepuh formasi. Sekarang magical bis peringkat 12 tidak terlalu sering terlihat, ras iblis asli mulai menyebar dan menjelajahi lebih banyak dunia ini. Melaporkan ke Putri Suci, kami bertemu dengan serangan tiba-tiba 21.000 mil barat daya dari formasi transportasi ke-7, jawab salah satu murid. Ras iblis asli telah menetapkan tempat ini sebagai basis saat mereka menjelajah lebih jauh. Di tempat yang relatif lebih aman, mereka telah mendirikan beberapa formasi transportasi kecil. Itu menghemat cukup banyak waktu. Dengan menggunakan saluran sebagai basis, mereka mencari lebih jauh dan lebih jauh. Pasukan murid ini telah mencari wilayah yang tidak diketahui di luar formasi transportasi ke-7. Mari kita lihat. Petik 2. Longchen dan yang lainnya melangkah ke formasi transportasi. Namun, itu bukanlah formasi besar, jadi itu hanya bisa memuat 500 orang sekaligus. Mereka harus pergi secara berkelompok. Krune formasi menyala, dan Longchen mendapati dirinya berdiri di atas gunung. Formasi transportasi ini terletak di pegunungan. Begitu mereka berada di sana, Cloud berubah menjadi wujud aslinya dan membawa mereka terbang. Begitu Cloud mulai terbang, mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Cloud terlalu cepat, dan penglihatan mereka tidak dapat melacak apapun. Mereka hanya bisa menggunakan akal surgawi mereka. Setelah naik ke peringkat ke-11, Cloud telah tumbuh lebih besar, dan tubuhnya sekarang memancarkan aura primordial. Kemajuan ini telah sangat meningkatkan kekuatannya. Sebelum ini, dia hanya bisa memurnikan sebagian dari darah esensi Blue Eye Peacock. Sebagian besar telah disegel dan disimpan di dalam tubuhnya. Setelah maju, dia berhasil memurnikan dan menyerap energi yang tersimpan itu. Dalam sekejap mata, Cloud muncul di lokasi yang telah ditentukan. Di sini ada sebuah danau. Cloud kembali ke bentuk manusia. Yue Xiaokian melihat tanda di tanah dan berkata, disinilah mereka bertemu dengan magical beast. Fluktuasi danau ini agak aneh. Mari kita lihat, kata Longchen. Mereka baru saja mendekati danau ketika bumi terbelah. Mulut ganas terbang ke arah mereka. Namun, mulut itu baru saja terbuka saat Li Uruyan melambaikan tangannya. Cabang-cabang melesat keluar, mengikat mulut dengan kencang. Ular yang besar, seru guoran. Ular ini memiliki pola aneh seperti kulit kayu di kepalanya. Separuh tubuhnya masih tersembunyi di tanah. Pergi dari sini, Li Uruyan menarik dan bumi bergetar. Tanah terbelah, dan magical bis raksasa ditarik keluar. Benda apa ini? Teriakan kaget terdengar. Awalnya mereka mengira itu adalah ular, tetapi sebenarnya itu adalah kura-kura raksasa dengan kepala seperti ular. Tiba-tiba, cangkangnya menyala, dan sinar cahaya surgawi melesat seperti pedang surgawi. Rambut mereka berdiri tegak. Longchen beraksi, menghancurkan cangkang raksasa dengan tinjunya. Cangkangnya pecah, dan sinar cahayanya hancur. Kura-kura aneh ini benar-benar mati karena cangkangnya pecah. Longchen melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Kura-kura ini tidak jauh dari tempat badak putih berada. Untuk dua Magical Beast peringkat 12 menjadi begitu dekat satu sama lain pasti tidak biasa. Ini membuat Longchen memikirkan pegunungan melingkar di dunia yin yang tempat banyak Magical Beast berkumpul. Salju kecil saat ini sedang diberi makan di dalam telur di tengah pegunungan itu. Ini mungkin tanah harta karun. Semuanya, hati-hati. Guoran, kau yang memimpin, kata Longchen. Guoran melompat, berpikir bahwa dia sedang dihukum. Bos, saya salah. Berhenti main-main. Kau lah dengan keberuntungan terbaik. Jadi jika kamu memimpin, kita harus menemukan harta lebih cepat. Potong Longchen. Jika Longchen yang memimpin, mereka pasti akan mendapat masalah. Mendengar bahwa dia memimpin karena keberuntungannya, Guoran segera maju ke depan. Secara mengejutkan atau tidak, Guoran tidak menemui masalah apapun. Mereka melewati Magical Beast peringkat 12 dan itu tidak menyerang mereka. Sepertinya tertidur. Longchen tidak bisa berkata-kata. Eksistensi yang dikenal sebagai keberuntungan benar-benar sulit untuk dijelaskan, tetapi Guoran menuntun mereka melalui jalan yang damai. Mereka dengan cepat sampai di tepi danau. Yue Xiaokian membungkuk dan menyentuh air dengan tangannya. Setelah merasakannya sejenak, dia berkata, air ini benar-benar aneh. Ada beberapa fluktuasi energi surgawi. Sangat lembut dan bisa langsung diserap tubuh. Namun, saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Petik 2 Bahkan Yue Xiaokian yang terpelajar tidak yakin apa yang sedang terjadi. Longchen mengambil sedikit air dan mengendusnya. Dia kemudian mencicipinya. Air ini mengandung sejenis mineral. Jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama dapat memperkuat tulang dan daging. Namun, terlalu banyak kotoran, dan tidak cocok untuk tubuh manusia. Tampaknya Magical Beast peringkat 12 ini ada di sini karena air. Mungkin alasan mengapa mereka bisa naik ke peringkat 12 adalah karena air ini. Jadi Magical Beast yang mengelilingi ini tidak ada di sini untuk menyerang dunia pencakar langit. Mereka mempertahankan wilayah mereka sendiri di sekitar danau ini. Yang harus kita lakukan adalah menyelidiki rahasia danau ini. Bagaimanapun, air ini tidak berguna bagi kami, kata Longchen. Dia menoleh ke Guoran. Bos, katakan saja padaku apa yang kamu butuhkan dan aku akan melakukannya. Aku tidak akan mengelak dari gunung pedang atau jalur api. Dijamin Guoran. Baik-baik saja maka, kenakan baju zirahmu. Petik 2. Guoran segera menyesali kata-katanya. Dia punya firasat buruk, tapi dia telah mengucapkan kata-kata besarnya. Guoran baru saja mengenakan armornya ketika Longchen menendang pantatnya, membuatnya terlempar keluar. Seperti batu lompat, Guoran terpental melintasi danau, akhirnya jatuh ke air. Longchen, apa yang kamu lakukan? Meng Ki dan yang lainnya berteriak kaget. Tidak apa-apa, saya hanya menguji keberuntungannya. Jika keberuntungannya benar-benar bagus, tendangan saya ini harus menyelesaikan semuanya, kata Longchen sambil terkekeh. Tiba-tiba, cahaya kemasan terbang, dan Guoran sekarang memegang batu emas. Dia dengan bersemangat berteriak, Bos, saya menemukan harta karun itu. Semua orang menjadi ketakutan. Jadi, bahkan metode ini bisa berhasil. Bab 1944 banding 1944. Guoran terbang, memegangi batu emas. Apakah anak kecil ini akan mencoba menipuku? Bahkan Longchen terkejut. Tendangannya sebenarnya hanya untuk diingat Guoran agar tidak menjadi sombong, atau dia mungkin kehilangan nyawanya. Bos, lihat. Ini adalah Scarlet Blood Essence Gold. Itu adalah biji dewa yang bisa digunakan untuk menempa benda-benda dewa. Mata Guoran menyala-nyala. Bahkan suaranya bergetar karena kegembiraan. Semua orang tidak bisa membantu tetapi melompat. Itu benar-benar harta karun. Biji yang dipegang Guoran seperti emas dengan urat darah mengalir melaluinya. Ada energi surgawi samar mengalir melalui itu yang agak mirip dengan benda-benda surgawi. Iya, itu pasti Scarlet Blood Essence Gold, dan biji ini sangat murni. Anda mungkin bisa memurnikan 9 persepuluh tile dari Scarlet Blood Essence Gold dari blok 3 kaki persegi biji ini. Apakah ada lebih banyak di bawah? Tanya Yue Xiaokian. Iya, itu deposit biji yang sangat besar. Saya baru saja mengambil sepotong dan segera datang untuk melaporkannya. Kata Guoran. Bos, saya bisa membuat item surgawi dengan biji ini. Kamu benar-benar bisa memalsukan item surgawi. Long Chen terkejut. He he, sedikit saja. Guoran tersenyum cerah, tapi dia sebenarnya bersikap rendah hati. Penampilan itu membuat orang lain ingin menendangnya. Long Chen benar-benar terkejut. Tampaknya catatan rahasia kerajinan etiril yang diperoleh Guoran di alam rahasia Jiuli memiliki asal-usul yang benar-benar mengejutkan. Itu bahkan termasuk item surgawi. Meskipun Long Chen sangat kecewa pada Guoran dalam hal kultivasi, dalam hal menempa, dia hanya dipenuhi dengan kekaguman. Jika Guoran bertingkah seperti ini, maka dia pasti percaya diri dalam menciptakan item define. Bahkan Long Chen menjadi bersemangat. Para prajurit Dragon Blue telah maju ke Lifestar, tetapi hanya sebagian dari mereka yang memiliki item define. Selain itu, sebagian besar item surgawi itu juga bukanlah senjata yang cocok untuk mereka. Di dunia Yin-Yang, banyak item define telah dihancurkan dalam pertempuran, sementara yang selamat sebagian besar telah melarikan diri. Mereka belum mendapatkan banyak. Jika Guoran bisa membuat baju besi dan senjata yang cocok dengan level item define untuk setiap prajurit Dragon Blue, bukankah mereka akan bisa membalikkan surga? Semakin banyak prajurit Dragon Blue tiba dari formasi transportasi. Hanya beberapa saat kemudian mereka semua berkumpul. Sepertinya kita benar-benar mendapatkan emas kali ini. Guoran, bagus sekali. Long Chen menepuk bahu Guoran. Sekarang, Long Chen percaya bahwa keberuntungan Guoran benar-benar mengerikan. Hei hei, itu semua berkat asuhan bos. Guoran mengucapkan kata-kata rendah hati dengan ekspresi yang paling tidak rendah hati. Semuanya, keluar, bentuk kelompok sepuluh orang yang dipimpin oleh pemimpin regu, dan hilangkan Magical Beast di sekitarnya. Tetapi berhati-hatilah, Magical Beast ini telah naik ke peringkat ke-12 berkat danau ini. Beberapa dari mereka memiliki kemampuan surgawi yang aneh, jadi jangan ceroboh, perintah Long Chen. Iya, mata para prajurit Dragon Blue berbinar. Kekuatan mereka telah tumbuh begitu besar sehingga mereka gatal untuk beberapa lawan yang kuat untuk mengujinya. Mereka menyebar di sepanjang danau. Dengan sangat cepat, rawungan mulai terdengar. Seperti yang diharapkan, banyak Magical Beast peringkat 12 bersembunyi di sekitarnya. Long Chen, bukankah sedikit berbahaya bagi mereka untuk berpisah menjadi kelompok 10 orang? Bisik Yue Xiao Qian. Tidak apa-apa, 10 orang sudah sangat aman. Magical Beast ini awalnya hanya di peringkat ke-11, dan mereka mengandalkan air danau ini untuk menerobos ke peringkat ke-12. Namun, garis keturunan mereka tidak terlalu bagus, dan sebagai hasilnya kemampuan surgawi mereka tidak terlalu kuat. Mereka level di bawah Magical Beast peringkat 12 yang naik ke level itu berkat garis keturunan dan bakat mereka. Bahkan dalam pertandingan satu lawan satu, aku yakin para prajurit Dragon Blood akan mampu menantang mereka. Selama mereka tidak ceroboh seperti Guoran, tidak akan ada masalah. Dan tidak ada orang yang ceroboh tentang hidup mereka seperti Guoran di Dragon Blood Legion, kata Long Chen. Bos, saya salah. Guoran mengangkat tangannya untuk menyerah. Dia tahu bahwa Long Chen masih marah tentang penampilan sebelumnya. Melihat ini, Long Chen berharap dia akhirnya akan mengingat pelajaran ini. Legion darah naga dengan cepat menyebar ke seluruh sekitarnya, dan suara gemuruh terdengar di kejauhan. Pertarungan mereka sangat intens. Bos, haruskah kita pergi membantu? Memeriksa Gu Yang. Bisakah kamu tumbuh sedikit? Apakah para kapten benar-benar tertarik memperebutkan mangsa orang lain? Memarahi Long Chen sambil tersenyum. Ini tidak memperebutkan mangsa. Melihat mereka berkelahi hanya membuat tangan saya gatal. Gu Yang menggaruk kepalanya. Yang lainnya tertawa. Gu Yang mengatakan apa yang mereka semua pikirkan. Setelah maju ke ranah bintang kehidupan, mereka semua ingin tahu seberapa kuat mereka. Namun, maksud Long Chen jelas. Ini bukan Magical Beast peringkat 12 yang sangat kuat, dan mereka akan diserahkan kepada prajurit Dragon Blood biasa sebagai target pelatihan. Mereka bukan untuk para kapten. Xiao Qian, apakah ras iblis asli memiliki kemampuan untuk memurnikan bijih? Tanya Long Chen. Ia, kami melakukannya, tapi itu terbatas pada ore pada level item ancestral. Kami juga memiliki alat untuk memperbaiki materi pada level item surgawi, tetapi alat tersebut telah terbuang percuma selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apakah ada yang masih bisa menggunakannya, kata Yue Xiao Qian. Ras iblis asli telah menurun dari puncaknya, dan mereka hampir tidak bisa lolos. Selanjutnya, apa yang seharusnya mereka perbaiki saat mereka diblokir dari benua surga bela diri? Apapun yang mereka perbaiki tidak bisa dijual. Akibatnya, ras iblis asli telah terjebak dalam lingkaran umpan balik negatif yang ganas. Banyak dari warisan lama mereka telah hilang. Biji penghilangan mahal dan membutuhkan investasi. Bahkan ras iblis asli saat ini yang sedang pulih tidak bisa memperbaiki biji ini. Hei hei, selama kamu memiliki kemampuan, tidak apa-apa. Saya akan memikirkan sesuatu, kata Longchen. Semakin banyak Magical Beast yang terbangun, prajurit Dragonblood membunuh mereka satu per satu. Magical Beast ini sedikit lebih lemah dari Magical Beast peringkat 12 yang telah maju berkat garis keturunan mereka yang kuat. Karenanya, para prajurit Dragonblood mampu membunuh mereka hanya dalam beberapa pertukaran. Dalam regu sepuluh orang, beberapa anggota bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bertarung sebelum targetnya terbunuh. Dua jam kemudian, 23 ratus monster peringkat 12 telah dibunuh. Rampasan pertempuran pergi ke ruang kekacauan utama Longchen. Energi kehidupan yang sangat besar telah membuat pohon dunia tumbuh subur sekali lagi, dan rumput abadi yin yang di tepi tanah hitam telah tumbuh lebih besar. Itu diisi dengan energi hidup dan mati. Namun, untuk beberapa alasan, rumput abadi yin yang tidak memiliki spiritualitas sedikitpun. Tidak ada tanda-tanda itu menumbuhkan kesadaran seperti rumput abadi yin yang di dunia yin yang. Tampaknya menaikkan rumput abadi yin yang seperti itu tidak mungkin. Namun, itu masih bisa membantunya. Setelah Magical Beast di sekitarnya terbunuh, Longchen memerintahkan beberapa prajurit elemen air dari Dragonblood Legion untuk menyedot air danau dengan seni magis mereka. Saat permukaan air turun, itu mengungkapkan gunung raksasa di dasarnya. Gunung itu terlihat seperti terbuat dari emas. Guoran tidak berbohong. Ada deposit mineral raksasa di sini selebar ribuan mil. Ada juga lusinan Magical Beast yang telah bersembunyi di dalam air, tetapi mereka dibunuh segera setelah diekspos. Setelah lumpur di dasar danau dibersihkan, mereka melihat gunung emas yang mengesankan. Kami kaya, deposit biji ini sangat besar, dan ini hanyalah puncak gunung es. Berdasarkan medan, paling banyak bagian yang terekspos di atas permukaan tanah hanyalah setengah dari total deposit, kata Yue Xiao Qian bersemangat. Begitu berita ini dikirim kembali ke ras iblis asli, orang-orangnya pasti akan sangat senang karenanya. Hanya nilai dari deposit mineral yang satu ini jauh melebihi harga pembuatan saluran spasial dan formasi-formasi besar. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan apapun, mereka mendapat untung. Xiao Qian, peringatkan para senior dari ras iblis asli. Akan lebih baik jika mereka membentuk formasi transportasi di sini. Jangan khawatir tentang menghemat uang. Waktu kita lebih berharga, kata Long Chen. Baik, Yue Xiao Qian mengirim pesan melalui ras iblis asli. Beberapa sesepuh harus segera bergegas. Guoran, kamu tetap di belakang. Bekerja sama dalam menggali dan memurnikan biji ini. Beri saya perkiraan berapa lama dan mahal harganya. Anda seorang ahli dalam hal ini, jadi saya percaya Anda, kata Long Chen. Seperti yang diharapkan, sedikit pujian ini menghidupkan kembali Guoran. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, Bos, pergilah dengan damai. Aku akan menangani semuanya di sini. Petik 2. Apakah kamu mengutukku mati? Long Chen melirik Guoran. Ah, saya salah bicara. Saya pasti tidak memiliki niat itu, Guoran meminta maaf. Baiklah kalau begitu. Semua orang, lanjutkan dengan pengaturan sebelumnya. Tetap dalam regu 10 orang Anda dan menyebar. Anda memiliki kompas yang terkunci pada saluran spasial, sehingga Anda tidak akan tersesat. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, tandai dan peringatkan para petinggi. Pastikan untuk berhati-hati, kata Long Chen. Para prajurit Dragon Glut dengan tergesa-gesa terbang, menyebar ke segala arah seperti banjir. Long Chen tidak memberi mereka arah untuk pergi, jadi mereka bisa lari kemanapun mereka mau. Tidak ada yang tahu kemana Wilde kabur. Apakah mereka bisa menemukannya atau tidak, itu adalah keberuntungan. Kita harus pergi juga. Masing-masing dari kita akan pergi ke satu arah. Semoga kita bisa menemukan Wilde. Petik 2. Long Chen memilih arah. Sayap petir muncul di punggungnya, dan dia melesat pergi. Mengki, Cuyao, dan yang lainnya juga memilih arah mereka, dan terbang menjauh. Bab 1945 banding 1945. Long Chen tidak melihat tanda-tanda pertempuran sengit saat dia terbang melalui dunia ini. Gaya bertarung Wilde benar-benar berbeda dari Magical Beast, jadi seharusnya mudah untuk mengetahui apakah dia pernah berada di suatu tempat. Hanya sekali Long Chen terbang sebentar, dia menemukan bahwa dunia ini tidak memiliki peradaban apapun. Tidak ada makhluk hidup yang maju di sini. Magical Beast menguasai dunia ini. Dia bertemu dengan beberapa Magical Beast peringkat 12 yang menghalangi jalannya, tetapi mereka semua dibunuh olehnya. The Magical Beast di dunia ini jauh lebih terkonsentrasi. Oleh karena itu, bahkan Magical Beast peringkat 12 hanya memiliki sedikit wilayah. Beberapa dari Magical Beast yang lebih lemah dipaksa untuk berkeliaran di tepi wilayah Magical Beast yang lebih kuat. Kis spiritual di udara sangat padat. Bumi cukup subur untuk memunculkan rumputan roh yang dapat memelihara begitu banyak Magical Beast, tapi itu tidak menyebabkan keruntuhan rantai makanan. Betapa penasaran. Petik 2. Di dunia manapun, perlu ada keseimbangan. Ikan besar memakan ikan kecil, ikan kecil memakan cacing. Dia tidak bisa memahami bagaimana dunia ini mampu mempertahankan ketertibannya ketika ada begitu banyak Magical Beast yang kuat hadir dalam jarak sedekat itu. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat Magical Beast. Meskipun mereka masih di peringkat 12, ada perbedaan besar dalam level mereka. Untuk manusia, alam Netterpasej dibagi menjadi empat tahap, alam kehidupan dan kematian awal, alam kehidupan, alam kematian, dan alam samsara. Perbedaan antara keempat level ini sangat besar. Dari semua ahli yang ditemui Longchen, satu-satunya yang dia tahu yang telah mencapai langkah ketiga, alam kematian, adalah tetua agung dari aliansi surga bela diri. Adapun alam keempat, alam samsara, dia tahu tidak ada orang yang telah mencapai tingkat itu. Namun, Longchen memang menebak bahwa imam besar adalah eksistensi legendaris di puncak alam Netterpasej berdasarkan bagaimana dia dengan mudah menyelesaikan serangan Yu Xiaoyun dan orang tua itu. Namun, itu hanya kecurigaan, dan dia tidak bisa memastikannya. Adapun Magical Beast Peringkat 12, peringkat mereka tidak begitu jelas, tetapi ras manusia juga telah membagi mereka menjadi empat level. Mereka dibagi menjadi Magical Beast Peringkat 12 tahap awal, tengah, akhir, dan puncak. Biasanya, garis keturunan mereka menentukan batasan mereka. Beberapa Magical Beast tidak akan pernah bisa maju melewati peringkat 12 awal karena garis keturunan mereka. The Magical Beast yang dia lihat saat dia terbang masih berada di peringkat 12 awal. Tapi meski mereka masih dalam tahap awal, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya meningkat saat dia masuk lebih dalam. Mungkin dunia ini memiliki keberadaan yang menakutkan yang mengendalikannya. Pantas saja Bibi Han tidak berani menjelajahinya secara terbuka. Petik 2 Ledakan Long Chen sedang berpikir ketika bola api raksasa menembak ke arahnya. Oleh karena itu, dia melepaskan pukulan, menghancurkan bola api. Begitu dia melakukannya, mulut raksasa menelannya. Mulutnya baru saja tertutup saat gambar pedang menembus kepalanya. Long Chen memotong sebagian besar kepala raksasa ini. Sosok raksasa jatuh ke tanah. Itu adalah singa berbulu emas. Singa emas api yang dapat meledak. Long Chen terkejut. Magi kelbis ini cukup terkenal dengan kekuatannya. Karena bulunya memiliki warna emas yang sempurna, ia jelas memiliki garis keturunan yang cukup murni. Ragu-ragu, Long Chen memutuskan untuk tidak melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Kulitnya adalah barang mewah yang bisa dijual dengan keuntungan besar. Singa emas api peledak seperti itu hampir hilang dari benua surga bela diri. Dia bisa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan. Mengkonsumsinya untuk energi kehidupan akan sangat disayangkan. Dia baru saja terbang ketika dia tiba-tiba melihat sarang raksasa di gunung. Ada lima orang berbulu tergeletak di dalam. Yang muda. Long Chen sangat senang dan segera terbang. Sebuah gua raksasa telah digali ke dalam gunung, dan tempat persembunyian raksasa terbuat dari tulang. Baunya sulit ditanggung. Five explosive flame golden lions tergeletak di dalam, dan mereka tertidur lelap. Masing-masing panjangnya hanya beberapa puluh meter. Hahaha, aku telah menemukan harta karun. Kelima singa emas api peledak ini pasti akan memiliki kekuatan membunuh yang besar jika mereka dibesarkan dengan benar dan bertarung bersama tuan mereka. Long Chen menempatkan mereka di dalam cincin kehidupan. Mereka masih terlalu muda untuk melawan. Luar biasa, mereka jauh lebih mengesankan daripada pola darah hering singa yang ditemukan Guo Ran dan yang lainnya sebelumnya. Dan kebetulan Guo Ran, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng masing-masing dapat memilikinya. Long Chen tersenyum. Dia sudah bisa melihat hari ketika mereka membesarkan mereka menjadi binatang yang kuat. Selanjutnya, dengan beastamer seperti Mingyuan, mereka akan dibesarkan dengan sempurna, dengan sumber daya khusus yang akan migaris keturunan mereka. Mereka akan jauh lebih kuat daripada jika mereka dibesarkan di alam liar. Ini benar-benar tempat yang bagus. Long Chen tiba-tiba berpikir. Bagaimana jika dia bisa menemukan setiap prajurit Dragon Blood sebagai Magical Beast peringkat 12 yang kuat sebagai tunggangan. Betapa menakjubkannya penampilan mereka saat itu. Long Chen melanjutkan perjalanan. Dia tidak tahu apakah lima eksplosif Flame Golden Lyons telah menggunakan semua keberuntungannya atau tidak, tapi dia tidak bertemu dengan Magical Beast yang sangat kuat lagi, apalagi yang muda yang bisa ditangkap. Selama tiga hari, dia terus terbang, dan Magical Beast mulai menjadi jarang. Long Chen secara bertahap mulai merasakan firasat buruk. Dia mencium bahaya di depan. Dia akan terus menjelajahi wilayah ini dengan hati-hati ketika dia tiba-tiba mengeluarkan piring giok. Wilde sudah ditemukan. Long Chen tidak peduli bahaya apa yang ada di depan. Dia kembali ke jalan aslinya. Ketika dia tiba di deposit biji yang mereka temukan, dia melihat jutaan ahli dari ras iblis asli sibuk menggali biji tersebut dan membawanya ke dunia pencakar langit. Bos, kami sudah menemukan keberadaan Wilde, tapi kami mendapat masalah. Wilde dikejar oleh monster yang menakutkan dan berada dalam situasi kritis. Ini adalah koordinatnya. Salah satu prajurit Dragon Blood segera memberi Long Chen piring giok lain saat melihatnya. Saya mengerti. Anda terus menunggu di sini untuk yang lain. Long Chen menganggup dan bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh pelat batu giok. Dia terbang secepat yang dia bisa, tapi butuh 12 jam penuh sebelum dia tiba di koordinat. Wilde tidak terlihat di manapun. Sebaliknya, yang dilihat Long Chen hanyalah medan perang yang hancur. Merasakan sekeliling dan kekacauan, dia tiba-tiba terbang ke kiri. Setelah tongkat dupa cukup lama, dia mendengar suara gemuruh yang kuat datang dari depannya. Tanah bergetar hebat. Begitu dia lebih dekat, dia melihat sosok raksasa. Itu sebenarnya adalah kerah hitam pekat raksasa. Itu memiliki bulu seperti duri dan sepasang mata emas. Ada rune berkedip-kedip di dalam mata emasnya. Itu memegang tongkat tulang dan meraung gila-gilaan. Di depan kerah raksasa, Long Chen melihat Gu Yang, Li Qi, Song Ming Yuan, Yue Xiao Qian, Liu Ruyan, Chu Yao, dan lebih dari dua ribu prajurit Dragon Glute. Semua orang bergegas ke sini secepat mungkin, tapi yang lain masih dalam perjalanan. Di belakang mereka, Long Chen melihat Wilde yang berlumuran darah. Jubah aslinya tidak lebih dari kain compang kemping, jadi dia mengenakan kulit binatang. Dia memegang mangkuk raksasa dan memakannya dengan gila-gilaan. Mangkuk itu berisi mayat magical bis peringkat 12 yang telah menyusut. Wilde menarik mereka seperti serigala lapar. Ledakan Gada tulang kera raksasa itu hancur, dan raksasa Bumi Li Qi dan Song Ming Yuan hancur lebur oleh satu serangan itu. Keduanya terpaksa buru-buru memblokir dengan item define. Hasilnya, item define mereka juga meledak. Keduanya mengeluarkan rangan teredam saat mereka dikirim terbang. Bahkan setelah maju ke ranah bintang kehidupan dan menguasai sedikit energi dunia, mereka tidak dapat memblokir serangan kera itu. Gada tulang kera sekali lagi robo, tetapi tiang kayu tiba-tiba melesat dari tanah seperti ular sanca, mengikat kera. Pada saat yang sama saat Cu Yao mengambil tindakan, Li Uruyan melepaskan gelombang cabang yang seperti rantai, juga berusaha untuk mengikat kera. Kera itu tiba-tiba meraung dan aura buas meletus. Krune di matanya menyala, dan ikatan Cu Yao dan Li Uruyan hancur berantakan. Bagaimana ini mungkin? Seru Cu Yao saat dia jatuh kembali. Kenapa kera raksasa ini begitu kuat? Tiba-tiba, pedang cahaya hitam menembus dari langit. Ini secara akurat mengenai kera raksasa tepat di kepalanya, tetapi kera raksasa itu hanya terlempar sedikit. Serangan itu hampir tidak membuatnya berdarah. Kera itu marah, dan dia mengayunkan tongkatnya ke udara di Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang baru saja datang. Cloud berputar di udara, nyaris menghindari serangan ini. Manky berseru, semuanya, hati-hati. Ini adalah kera mengamuk mata emas. Ini adalah spesies purba, dan meskipun ini adalah Magical Beast, ia sangat kuat. Sudah ada tiga titik emas di matanya, yang berarti ia telah maju ke peringkat dua belas akhir dan sebanding dengan ahli Nether Passage alam kematian. Gada tulangnya juga sangat aneh dan memiliki kemampuan surgawi sendiri. Bahkan benda dewa setengah langkah akan hancur saat bersentuhan. Petik 2 Sebagai seorang bistamer, Manky bahkan mengenal Magical Beast yang hanya ada dalam legenda. Mendengar bahwa itu bisa menandingi ahli Nether Passage tahap kematian, semua orang melompat kaget. Tidak heran itu sangat kuat. Sister Manky, apa titik lemahnya? Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Tanya Chu Yao. Tidak ada titik lemahnya. Kami harus memanfaatkannya selagi masih belum mengamuk untuk berlari. Awan bisa menelan kita lagi dan hati-hati. Tepat pada saat ini, Kera mengamuk mata emas meraih tongkat tulang raksasanya dengan kedua tangan, dan cahaya surgawi menyala di atasnya. Cahaya itu menyelimuti Manky dan Cloud. Saat itu juga, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak bisa bergerak. The Golden Eye berserk AP meraung dan menghancurkan pentungan ke arah mereka. Wilde menyingkirkan mangkuknya, melesat seperti sambaran petir. Namun, saat Wilde melesat, udara jahat memenuhi dunia. Sebuah pedang hitam menghantam gada tulang. Bab 1946 banding 1946. Ledakan. Evil Moon menabrak tongkat tulang itu. Suara tabrakan mereka aneh karena Rune Divine yang tak terhitung jumlahnya bentrok satu sama lain. Angin astral yang kuat meletus, dan kekuatan yang tak tertahankan meniup yang lain. Bos. Dunia bergidik saat Long Chen menekan sekuat yang dia bisa dengan Evil Moon. Namun, dia merasakan kekuatan Golden Eye berserk AP tumbuh semakin kuat. Dia tidak bisa menghentikannya. Long Chen, jangan marah. Ini akan mengamuk. Teriak Manky. Rune di mata kera itu berputar semakin cepat. Itu adalah tanda bahwa dia akan memasuki kondisi mengamuk. Will Day, serang dari belakang. Apakah kami bisa mengalahkannya atau tidak? Itu tergantung pada Anda. Teriak Long Chen. Tiba-tiba, aura Long Chen berubah. Naga yang kuat mungkin akan melesat darinya. Dia benar-benar mengaktifkan darah rohnya, dan semua prajurit Dragon Blue terguncang. Darah mereka sendiri bergema. Tanda emas di mata kera itu langsung menjadi lamban. Untuk pertama kalinya, dia tampak agak takut. Ledakan. Kera itu tiba-tiba terlempar kembali oleh pedang Long Chen. Itu tersandung mundur tiga langkah, setiap langkah menyebabkan tanah berguncang dan runtuh. Namun, saat akan menstabilkan dirinya sendiri, sosok raksasa muncul di belakangnya. Will Day benar-benar berubah menjadi raksasa perak. Dia berukuran sama dengan kera emas, dan dia tiba-tiba menggigit lehernya. The Golden Eye berserk AP meraung. Itu mencoba untuk melepaskan Will Day, tetapi Will Day menolak untuk melepaskannya. Dia mulai merobek potongan dagingnya dengan giginya. Will Day berhasil merobek sampai ke tulang, tapi kemudian tulang-tulang itu pun retak dan patah. Gigi Will Day sangat tajam. Golden Eye berserk AP mencoba memasuki keadaan mengamuk, tetapi gagal berulang kali karena kekuatan naga Long Chen. Tulang di lehernya akhirnya hancur, dan kehilangan keseimbangan. Pada saat itu, Long Chen menikam kepalanya, membunuhnya. Itu mati tanpa bisa melepaskan kekuatan aslinya. Setelah mayatnya jatuh ke tanah, Wild kembali keukuran normalnya. Dia berlari ke Long Chen, matanya merah. Kakak Long, aku merindukanmu. Aku mencarimu kemana-mana, tapi aku tidak pernah menemukanmu. Petik 2. Air mata menetes dari mata Wild Day. Dia tersesat tidak lama setelah memasuki dunia ini, tetapi dalam kepanikannya setelah menemukan dia tersesat, dia menemukan bahwa dia tidak tahu bagaimana untuk kembali. Dia telah mencari jalan kembali selama ini. Bisa dikatakan bahwa itu adalah semacam siksaan baginya, jadi dia cukup emosional untuk menangis saat melihat Long Chen. Saudaraku, tidak apa-apa, bukankah aku di sini, menghibur Long Chen. Wild Day telah tumbuh lebih kuat, tetapi hatinya masih murni seperti biasanya. Dia masih saudara laki-laki yang akan mengambil cambuk untuk seseorang hanya karena sanggul. Long Chen merasa malu. Dia mengira Wild Day akan tahu bahwa yang harus dia lakukan hanyalah makan dan tidur. Dia tidak mengira Wild Day begitu bergantung padanya. Setelah menghiburnya, Long Chen bertanya apa yang terjadi selama waktunya di dunia ini. Sekarang, semua prajurit Dragon Blood telah tiba. Namun, para pendatang baru terlambat. Pertempuran sudah berakhir. Mereka datang untuk menyambut Wild Day. Terakhir kali, ketika Wild Day bangun, Long Chen membawanya ke dunia pencakar langit sebelum mereka sempat mengejar ketinggalan. Dengan semua orang berkumpul, Wild Day mulai bercerita. Namun, cara berpikirnya yang seperti anak kecil membuatnya sulit untuk mengumpulkan keseluruhan cerita. Bahkan ingatannya tidak terlalu terhubung. Namun, mereka sampai pada pemahaman umum bahwa Wild Day telah memburu Magical Beast yang kuat saat memasuki dunia ini. Tetapi hanya ketika dia kenyang, dia menyadari dia tidak tahu jalan kembali. Wild Day telah bekerja keras untuk kembali, tetapi dia sebenarnya semakin jauh dan semakin jauh. Saat dia lapar, dia akan membunuh beberapa Magical Beast. Begitu dia kenyang, dia akan terus mencari. Setelah beberapa bulan, tidak diketahui berapa banyak Magical Beast yang telah dia bunuh. Tanduk Wild Day telah berubah menjadi perak sekarang, dengan tanda perak mengalir di atasnya. Aura jahat datang dari mereka yang membuat takut yang lain meskipun mengetahui bahwa Wild Day ada di pihak mereka. Mungkin itu karena dia telah mengonsumsi terlalu banyak Magical Beast, tetapi tubuh Wild Day sekarang memiliki aura sunyi di sekitarnya. Tubuh raksasanya, yang tingginya hampir 6 meter, menggembung dengan energi. Sepertinya dia bisa menghancurkan seseorang dengan pukulan. Mereka secara naluriah merasa waspada terhadapnya. Pemandangan Wild Day merobek daging Golden Eye berserk ape berulang kali-berkali-kali lebih menakutkan daripada melihat Magical Beast sedang makan. Bagaimanapun, Wild Day dalam bentuk manusia. Wild Day bahkan tidak menyadari betapa kuatnya dia. Semua fokusnya adalah kembali ke rumah. Sayangnya, dia akhirnya menyerbu lebih dalam ke dunia asing ini. Ras iblis asli tidak bisa sedalam itu. Kali ini, Wild Day telah diburu oleh Golden Eye berserk ape dan secara tidak sengaja berlari ke area yang dicari oleh Dragon Blood Legion. Wild Day, bagaimana caramu memprovokasi kera berserk mata emas ini? Tanya Mengki. Sepertinya aku memakan beberapa kera yang terlihat seperti itu. Saya dipukuli dengan sangat parah pada saat itu, dan tidak mudah untuk melarikan diri. Tapi setelah makan lagi, aku menyelinap kembali. Saya ingin mengambil klubnya. Itu benar-benar harta karun, dan sangat menyakitkan terkena itu. Saya membutuhkan senjata seperti itu. Tetapi saya tidak berhasil menyelinap begitu saja, jadi kami mulai bertengkar. Dengan tongkatnya, saya tidak bisa mengalahkannya, jadi setelah saya mulai merasa lapar lagi, saya harus melarikan diri. Tapi kedua kalinya, dia mengejarku. Lalu aku bertemu kalian. Wild Day mengusap tongkat tulang itu dengan senyum bahagia. Seberapa berat, Long Chen mencoba mengambil klub, dan dia hampir gagal. Long Chen saat ini telah mengalami transformasi darah esensi naga biru, tapi tongkat itu masih terlalu berat untuk dia ambil. Melihat ekspresi Long Chen berubah, Gu Yang juga berjalan. Dia mencoba menahannya, dan sebagai hasilnya, segera setelah Long Chen meringankan cengkramannya, tubuh Gu Yang tenggelam ke tanah. Long Chen buru-buru mengambil tongkat itu kembali. Bahkan Gu Yang tidak dapat membawa benda berat seperti itu tanpa mengaktifkan armor pertempuran darah naga. Adapun Wilde, dia menggunakannya dengan mudah. Jelas, kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan selama ini. Gada tulang ini adalah sisa dari seorang Aschender. Jika klub ini ditinggalkan oleh Magical Beast dari dunia ini, maka kita benar-benar dalam bahaya, kata Yue Xiaokian setelah memeriksa dari dekat tongkat tulang itu. Asal-usulnya pasti menakutkan. Itu bahkan bisa dengan mudah menghancurkan item divine setengah langkah. Long Chen mengerti, Yue Xiaokian khawatir bahwa tongkat tulang ini mungkin telah ditinggalkan dikenal. Jika ras itu masih ada, maka ras iblis asli akan mendapat masalah sekarang karena mereka menjelajahi dunia mereka. Itu mungkin mengakibatkan kehancuran ras mereka seperti yang ditakuti Yue Xiaokian. Ayo kembali, kami akan meninggalkan jejak untuk tempat ini dan membuatnya terlarang di masa depan. Juga, beri tanda pada area yang sudah dieksplorasi. Di masa depan, ras iblis asli kami hanya bisa bergerak di wilayah kecil ini, kata Long Chen. Bagaimanapun, area yang telah dijelajahi oleh para prajurit Dragon Blood selama ini seharusnya cukup besar untuk kamu habiskan selama beberapa dekade untuk melihat-lihat dengan hati-hati. Petik 2. Yue Xiaokian mengangguk. Setelah itu, Wilde mengambil mayat kera berserk mata emas. Dia berkata bahwa dagingnya sangat bermanfaat baginya. Dia bisa memakannya untuk waktu yang lama, dan ini adalah jatah terbesar yang pernah dia dapatkan sepanjang sejarah. Dalam perjalanan pulang, Long Chen mengetahui bahwa setiap orang telah memperoleh banyak keuntungan. Mereka telah membunuh Magical Beast Peringkat 12 yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, setiap orang berhasil mendapatkan beberapa telur atau beberapa anak Magical Beast. Bos, kita bisa memberi semua orang Magical Beast Peringkat 12 sebagai kuda. Gu yang sangat bersemangat. Jika Legion Dragon Blood berperang melawan lebih dari 10 ribu Magical Beast Peringkat 12, seberapa mengesankan hal itu. Tidak ada presiden seperti itu di benua surga bela diri. Bagaimana dengan ini? Long Chen menyerahkan cincin kehidupan. Gu yang membukanya dan mengeluarkan lima orang berbulu di dalamnya. Wow, teman-teman kecil yang lucu. Petik 2. Ini adalah singa emas api peledak. Seru Mengki langsung. Apakah singa-singa ini kuat? Tanya Gu yang. Tentu saja mereka kuat. Singa emas api peledak ini memiliki garis keturunan yang sangat murni berdasarkan warna bulu mereka. Jika mereka diberi obat dan nutrisi yang tepat untuk mi potensi mereka, mereka pasti akan memasuki peringkat pertengahan ke-12 setelah dewasa. Bahkan peringkat 12 akhir itu mungkin. Petik 2. Peringkat akhir 12. Jadi mereka akan sekuat kera mengamuk mata emas itu. Petik 2. Tidak, itu tidak mungkin. The Golden Eye berserk ape sebenarnya lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Itu hanya takut oleh kekuatan naga Long Chen, jadi itu tidak bisa memasuki keadaan mengamuk. Jika itu dalam keadaan mengamuk, maka bahkan ahlinya terpasej langkah ketiga sejati harus menghindarinya. Adapun kami, kami harus lari untuk hidup kami. Tidak mungkin eksplosif flame Golden Lyons dapat dibandingkan dengannya, tetapi mereka masih sangat kuat. Mereka juga memiliki energi api bawaan yang akan sangat membantu di masa depan jika mereka dinaikkan dengan benar. Setelah mengatakan itu, Mengki tersenyum. Yang terpenting, setelah mereka dewasa, mereka akan menjadi kuat dan terlihat mengesankan. Anda pasti akan jatuh cinta dengan mereka. Petik 2. Gu Yang dan yang lainnya mengetahui bahwa lima singa emas api peledak ini sebenarnya diserahkan kepada empat kapten dan Gu Oran, jadi mereka senang. Mereka telah menemukan Wilde, menjelajahi wilayah yang luas, dan memperoleh banyak keuntungan. Mereka dengan bersemangat kembali ke pangkalan. Bab 1947 banding 1947. Kembalinya Wilde mengangkat beban dari hati Long Chen. Setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh Wilde, Long Chen menemukan bahwa Wilde benar-benar monster. Tubuhnya bahkan sedikit lebih kuat daripada Long Chen. Harus diketahui bahwa tubuh Long Chen telah direkonstruksi oleh darah esensi naga biru. Itu akhirnya menyelesaikan rekonstruksi, membawanya ke tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi tubuh fisik Wilde bahkan lebih kuat darinya. Adapun klep tulang, Wilde menyukainya. Hal yang aneh adalah meskipun tidak mengetahui seni sihir, Wilde bisa mengubah ukuran klep tulang sesuai keinginannya. Wilde akhirnya memiliki senjata yang dia cintai. Legiun darah naga balinya Wilde selama tiga hari dengan pesta. Setelah perayaan selesai, Guoran mengajak Long Chen pergi untuk mengobrol pribadi. Bos, ada beberapa kali lebih banyak Scarlet Blood Essence Gold dari yang kita harapkan. Apakah Anda ingin menjual sebagian biji untuk mendapatkan uang? Tanya Guoran. Apakah kita kekurangan uang? Guoran mengangguk. Iya, saya telah menyelesaikan perkiraan yang Anda minta untuk saya lakukan. Membuat armor dan senjata yang sempurna dengan level item divine untuk 12 ribu orang akan membutuhkan material tambahan dalam jumlah yang mengejutkan. Saya merasa seperti saya mungkin telah membual sedikit lebih keras dari yang saya bisa. Membuat benda-benda surgawi membutuhkan waktu lama, dan kami kekurangan fondasi untuk itu. Petik 2. Guoran mengatakan yang sebenarnya. Benda surgawi tidak mudah dibuat. Bahkan jika Guoran memiliki kemampuan, biayanya akan cukup untuk membuat seseorang gila. Guoran baru saja membuat perhitungan awal, dan ada banyak hal lain yang belum diperhitungkan. Karenanya, dia sudah merasa seperti ini tidak mungkin. Itulah mengapa Guoran ingin menjual sebagian dari Scarlet Blood Essence Gold. Namun, dia tidak mengetahui harga pasarnya, jadi dia perlu menghitung berapa banyak yang bisa dijual dan berapa keuntungannya sebelum mengambil langkah selanjutnya. Kami tidak bisa menjual Scarlet Blood Essence Gold. Kita tidak hanya perlu melengkapi diri kita sendiri, tetapi kita juga perlu melengkapi ras iblis asli, sekutu kita. Momo ngomong, apakah perlengkapan ras iblis asli mampu memurnikan biji? Petik 2. Fondasi ras iblis asli sangat menakjubkan. Peralatan mereka luar biasa, dan meskipun telah disisihkan selama bertahun-tahun, semuanya tidak rusak. Pemimpin perlombaan telah memerintahkan beberapa master penempaan untuk mulai mempelajari teknik-teknik untuk menempa benda-benda suci. Mereka memiliki seni tempa sendiri, dan master tempa itu sebelumnya mampu menciptakan item leluhur. Yang mereka butuhkan hanyalah latihan dan mereka harus mampu menggunakan metode kerajinan khusus dari ras iblis asli untuk membuat benda-benda dewa. Guoran dipenuhi dengan pujian untuk teknik dan alat ras iblis asli. Mereka benar-benar layak untuk eksistensi yang bertahan selama ribuan tahun. Meskipun mereka telah menolak, warisan mereka belum terputus. Dengan kata lain, kami memiliki keterampilan, peralatan, orang-orang, dan bisa mendapatkan materi apapun. Kami hanya kekurangan uang. Petik 2. Ya, itu benar. Membuat item define membutuhkan beberapa bahan tambahan. Membeli bahan-bahan itu mungkin saja, tapi itu membutuhkan uang yang sangat besar, kata Guoran dengan muram. Berapa banyak uang yang Anda perkirakan? Bahkan dalam skenario kasus terbaik, kami membutuhkan sebanyak ini. Guoran mengangkat 5 jari. 50 miliar kristal roh. Meskipun dipersiapkan untuk jumlah itu, Longchen masih terkejut. Bos, itu 500 miliar kristal roh, dan itu perkiraan konservatif. Begitu kita benar-benar mulai membuat, nomor itu mungkin bisa langsung diterobos. Guoran tersenyum pahit. 500 miliar kristal roh. Guoran bahkan tidak berani membayangkan berapa banyak uang itu sebenarnya. Ini adalah perkiraan terendah untuk menciptakan 12 ribu set baju besi dan senjata pada level item define. Jumlah ini sangat rendah karena mereka memiliki Scarlet Blood Essence Gold. Longchen menghirup udara dingin. Harus diketahui bahwa seluruh rekonstruksi Sekte Suantian Dao menelan biaya di bawah 10 miliar kristal roh. Membuat barang-barang surgawi ini akan setara dengan membangun 50 Sekte Suantian Dao. Sekte Suantian Dao saat ini adalah nomor satu di wilayah Suantimur dan memiliki fondasi terkuat. Itu adalah yayasan yang dibuat Longchen dengan uang. Pada saat itu untuk merekonstruksi Sekte dia telah bergegas kemana-mana mendapatkan banyak kristal roh dari Sekte Huayun dan jalur rusak serta uang yang dimiliki Sekte Dao Suantian dan baru setelah itu mereka berhasil mendapatkannya. Selesaikan konstruksi. Namun sekarang mereka membutuhkan 500 miliar kristal roh. Para prajurit Dragon Blood membutuhkan benda-benda suci ini. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan kita harus melakukannya. Orang-orang seperti Huo Liyun, True Immortal Jiaoqi, Xie Luo, Di Feng, dan yang lainnya memiliki item Divine kelas atas. Jika mereka menyerang Dragon Blood Legion dalam kondisi mereka saat ini, akan ada kerugian besar. Saya akan memikirkan sesuatu untuk masalah uang. Apakah penyempurnaan dari Scarlet Blood Essence Gold sudah dimulai? Petik 2 Kami memulai pemurnian sehari setelah kami menemukan bijihnya, kata Guo Ran. Lagi pula, bahkan jika Longchen ingin menjualnya, mereka bisa menjual Scarlet Blood Essence Gold yang sudah dimurnikan dengan lebih banyak uang. Ras Iblis asli memiliki banyak tenaga, dan perlengkapannya sudah tersedia. Menggunakannya sangat nyaman, jadi sangat efisien. Baiklah, awasi semuanya. Lakukan yang terbaik untuk mengekstrak Scarlet Blood Essence Gold sebanyak yang Anda bisa. Adapun persyaratan lainnya, beri saya daftar. Petik 2 Beberapa saat kemudian, Longchen menerima daftar dengan ratusan materi surgawi yang mereka butuhkan. Membuat item surgawi membutuhkan banyak bahan. Longchen tidak tahu apa-apa tentang hal ini, jadi dia hanya menyimpan daftarnya. Dia mengumpulkan semua orang, membuat mereka mengasingkan diri. Mereka harus meningkatkan basis kultivasi mereka ke panggung surga pertama sehingga mereka benar-benar dapat mengendalikan energi dunia mereka. Kepercayaan diri para prajurit Dragon Blood yang telah meningkat berkat kemajuan keranah bintang kehidupan telah ditekan oleh kera berserk mata emas. Itu bahkan lebih baik untuk kultivasi mereka. Setelah mengatur ini, Longchen mengucapkan selamat tinggal kepada Yue Sihan, sekali lagi memasuki benua surga beladiri dari formasi transportasi ras iblis asli. Sial, akhirnya aku kembali. Pil fali, datanglah padaku. Mencium aroma familiar dari benua surga beladiri, Longchen tersenyum. Dia bergegas pergi. Tempat pertama yang ingin dia tuju adalah wilayah Suan Timur. Kali ini, dia tidak menyamar. Dia dengan angkuh ke kota Suan Timur dengan berani. Ketika dia tiba, dia menimbulkan keributan. Ahli yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri seolah-olah melarikan diri dari iblis. Longchen mengabaikan mereka dan berjalan langsung ke pavilion Huayun di kota. Di dalam pavilion, dia melihat Zheng Wenlong. Saudaraku Long, jika kamu ingin segera menemuiku, sepertinya kamu punya urusan besar untukku. Zheng Wenlong tertawa. Saya yakin saudara Wenlong adalah orang yang sibuk. Setiap kedipan mata mungkin mewakili ratusan ribu kristal roh bagi Anda. Jika saya tidak memiliki sesuatu yang besar untuk Anda, bagaimana saya bisa membuang-buang waktu Anda? Longchen juga tertawa. Sekte Huayun saya hanyalah sebuah bisnis kecil yang menginvestasikan modalnya untuk membuat bunga. Tapi saudara Long adalah serigala bertangan kosong tanpa modal. Jadi katakan padaku, barang curian apa yang kamu ingin aku singkirkan kali ini? Zheng Wenlong menuangkan secangkir teh untuk Longchen sebelum duduk. Longchen menerima cangkir dengan senyum pahit. Pilar yang sedang dirawat oleh Sekte Huayun masih minum teh yang sama seperti dulu. Tidak heran jika dikatakan bahwa semakin kaya seseorang, semakin pelit mereka. Petik 2. Teh ini adalah teh yang sama dengan yang digunakan Zheng Wenlong di Wastelen Timur. Teh jenis ini tidak lagi cocok dengan status tinggi Zheng Wenlong. Haha, bukankah ini disebut tidak melupakan hati asliku? Saat itu, kami berdua harus dengan getir menyelamatkan semua yang menggelindingkan kami ke level kami saat ini. Jangan melihat status tinggi saya dan berpikir bahwa hidup itu mudah bagi saya sekarang. Tekanannya sangat besar. Pilvali khususnya telah menekan kami akhir-akhir ini, membuat bisnis kami lebih sulit untuk dijalankan. Saudaraku Long, cepat beri aku bisnis baru, atau aku akan kelaparan, kata Zheng Wenlong. Ha, saya menemukan bahwa Anda para pebisnis sangat suka berbicara tentang menjadi semakin kaya yang Anda dapatkan. Lihatlah saya, saya tidak pernah menangis bahwa saya miskin, bukan karena saya tidak ingin menangis, tetapi karena saya tidak punya tenaga untuk menangis, kata Long Chen. Zheng Wenlong tertawa. Baiklah, kalau begitu kalau menangis karena miskin, aku bukan tandinganmu. Mari kembali ke topik utama. Bisnis apa yang Anda miliki untuk saya kali ini? Petik 2. Saya kekurangan uang dan banyak sekali. Jadi saya ingin menjual beberapa barang kepada Anda. Petik 2. Kekurangan uang tidak masalah, selama Anda memiliki produk yang bagus. Petik 2. Zheng Wenlong saat ini memiliki posisi tinggi. Hua Mingkiong telah mengikuti saran Maruyun dan memberi Zheng Wenlong lebih banyak otoritas. Ayo makan sambil membicarakannya. Long Chen mengeluarkan nampan kue besar dan meletakkan potongan daging ikan di atasnya. Akibatnya, suara letupan terdengar saat minyak mendidih dan aroma harum memenuhi udara. Haha, masakan kakak Long pasti tidak biasa. Sepertinya mulutku akan diberkati. Zheng Wenlong tahu bahwa dengan karakter Long Chen, dia tidak akan mengeluarkan sesuatu kecuali itu bagus. Saat ikan sudah siap, dia menggigitnya. Aroma meletus dan itu larut di mulutnya. Dia merasa semua pori-porinya terbuka dan darahnya bertambah cepat. Semacam energi bergabung ke dalam darahnya. Ini adalah makan lebih banyak dan kamu akan bisa menebak. Long Chen juga mengambil sepotong ikan untuk dirinya sendiri. Zheng Wenlong menggigit lagi, ekspresinya berangsur-angsur berubah. Ini adalah ikan roh darah merah. Untuk menjadi sebesar ini, itu harus menjadi raja ikan level. Kamu benar-benar memakannya seperti ini. Petik 2 Ikan roh darah merah adalah makhluk spiritual kuno yang paling berharga. Darah mereka bisa mi darah roh seseorang, membangkitkan potensi tersembunyi mereka. Nilai mereka tak ternilai. Namun, jika ikan ini dimasak, ia akan kehilangan 80% energinya, jadi Zheng Wenlong menatap Long Chen dengan tidak percaya. Ini adalah satu-satunya cara untuk tidak menurunkan status baru Anda. Long Chen tersenyum. Kamu benar-benar makan harta karun alam yang begitu berharga. Saya takut menghadapi pembalasan karma. Zheng Wenlong tersenyum pahit, tetapi karena ikan telah dimasak, dia makan lagi. Brother Wenlong, salah satu barang yang saya bawa hari ini adalah ikan roh darah merah. Apakah Anda merasa menjualnya akan menguntungkan? Petik 2 Bab 1948 banding 1948 Tentu saja akan menguntungkan. Dugaan saya adalah Anda mendapatkan ikan roh darah merah di dunia yin yang. Saya akan memberitahu Anda ini, dalam beberapa hari terakhir, beberapa orang yang memiliki ikan roh darah merah telah datang untuk melelang mereka di rumah lelang kami. Akibatnya, satu ikan roh darah merah dengan panjang satu kaki dijual seharga 300 ribu kristal roh. Setelah pelelangan itu, seluruh benua menjadi gila, dengan berbagai kekuatan mencoba untuk mendapatkan ikan roh darah merah. Beberapa keluarga kuno khususnya menjadi gila. Banyak berkah dari nenek moyang mereka telah hilang, jadi mereka ingin menggunakan ikan roh darah merah untuk membangkitkan kekuatan itu. Adapun ikan yang kita makan ini panjangnya mencapai 3 kaki. Itu bisa dihitung sebagai raja ikan, dan harganya bisa melampaui 3 juta kristal roh. Uh, buang-buang-uang, kuharap dewa kekayaan tidak menghukumku. Pemborosan seperti itu bertentangan dengan salah satu dari delapan perintah Sekte Huayun. Zheng Wenlong tersenyum pahit. He he, itu bagus. Pemborosan apa? Menemani klien makan adalah hal yang sangat normal. Makan lagi. Longchen sangat senang mendengar bahwa ikan roh darah Scarlet sangat berharga. Alasan popularitas mereka bukan hanya karena kemampuan ajaib mereka untuk membangkitkan garis keturunan seseorang. Aspek lainnya adalah rasanya yang enak. Itu sangat menarik. Meskipun Zheng Wenlong mengeluh tentang ini terlalu mewah, sumpitnya tidak pernah berhenti. Seekor ikan besar selesai begitu saja. Longchen menyeka mulutnya dengan serbet. Dia tersenyum. Brother Wenlong, ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih mudah untuk menawar setelah mentraktir seseorang makan. Zheng Wenlong buru-buru mengangkat tangan. Berhenti di sana. Itu mungkin benar untuk orang lain, tetapi itu tidak akan berhasil kali ini. Jangan mencoba mengeruk keuntungan apapun dari saya. Saya sangat miskin sehingga celana dalam saya terlalu longgar untuk saya pakai sekarang. Jika Anda tidak mempercayai saya, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Petik 2. Sial, seperti yang diharapkan, semakin besar bisnis mereka, semakin pelit orangnya. Baiklah, maka saya akan menunjukkan produk saya. Petik 2. Longchen melambaikan tangannya, dan ikan roh darah Scarlet Raksasa muncul di atas meja. Panjangnya 3 meter dan masih terjatuh. Melihat ikan roh darah Scarlet Raksasa itu, Zheng Wenlong melompat kaget. Dia bahkan tidak tahu bahwa ikan roh darah Scarlet bisa tumbuh sebesar itu. Seberapa efektif darah esensinya? Ini adalah raja ikan sejati, sementara apa yang kita makan sebelumnya bukanlah apa-apa. Saudara Wenlong, dapatkah Anda memberitahu saya berapa harga yang akan dijual raja ikan ini? Tanya Longchen. Zheng Wenlong memeriksanya dengan cermat. Dia bahkan memeriksa dengan cermat ekor, sirip, dan perutnya sebelum berkata, raja ikan ini seharusnya telah melampaui usia 3.000 tahun berdasarkan sisik dan siripnya. Darah intinya pasti jauh lebih murni, kemungkinan besar 10 kali lebih besar dari ikan roh darah Scarlet biasa. Hal seperti itu pada dasarnya tak ternilai harganya, itu tidak ada di pasaran. Jika seorang jenius diizinkan untuk menyerap darah intinya, kemungkinan mereka membangkitkan potensi garis keturunan laten mereka akan sangat tinggi. Jadi saya tidak bisa benar-benar memberikan perkiraan harganya, tetapi berdasarkan nilai ikan roh darah Scarlet biasa, raja ikan ini harus bernilai sekitar 5 hingga 8 juta kristal roh. Jika dilelang, mungkin akan terjual beberapa kali lebih banyak karena kelangkaannya. Petik 2. Perkiraan Zheng Wenlong sangat konservatif. Tidak ada cara untuk memperkirakan harga jika dilelang, tapi 5 sampai 8 juta kristal roh akan menjadi harga dasar di pelelangan. Satu akan menjadi 5 juta, 10 akan menjadi 50 juta, 100 akan menjadi 500 juta. Jadi 100 ribu dari mereka sudah cukup. Mata Long Chen berbinar, bisakah masalah ini benar-benar diselesaikan begitu saja? Kamu, kamu ingin menjual 100 ribu dari mereka? Zheng Wenlong hampir melompat keluar dari kulitnya. Long Chen sebenarnya memiliki 100 ribu ikan roh darah Scarlet sebesar ini. Ya, saya membutuhkan sekitar 500 miliar kristal roh, dan saya sedang terburu-buru. Petik 2. 500 miliar. Zheng Wenlong tersentak. Apa yang Long Chen rencanakan dengan uang ini? Itu adalah angka yang bahkan dia tidak berani bayangkan. Apa, bisakah Sekte Huayun tidak menangani bisnis ini? Tanya Long Chen. Kami pasti bisa, tetapi saya harus meminta pemimpin Sekte untuk instruksi untuk transaksi sebesar itu. Juga, saya harus memperingatkan Anda bahwa menjual begitu banyak ikan roh darah Scarlet akan menurunkan nilai individu mereka, kata Zheng Wenlong. Dari sudut pandang bisnis, dia tidak ingin Long Chen menjual begitu banyak sekaligus. Tidak ada jalan lain, saya sangat membutuhkan uang. Selain itu, 500 miliar kristal roh mungkin tidak akan cukup. Saya tidak tahu banyak tentang bisnis, dan saya tidak punya waktu untuk menawarinya. Karena saya mempercayai Anda dan Sekte Huayun, bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 200 ribu ikan roh darah Scarlet sebagai jaminan. Saya sangat membutuhkan bahan yang mahal, dan saya tidak ingin menunggu lebih lama. Saya juga memiliki beberapa rampasan lain dari dunia yin yang, termasuk beberapa item surgawi yang tidak saya butuhkan. Selain itu, saya siap memberi Anda beberapa pil obat. Saya berharap Sekte Huayun dapat lebih fokus pada Departemen Alkimia dan memperebutkan pasar pil obat dengan pil vali. Petik 2. Masalah ini terlalu besar. Saya harus berbicara dengan Master Sekte. Akan lebih baik jika Anda berbicara secara pribadi dengannya. Tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Petik 2. Zheng Wenlong pergi. Meskipun statusnya sangat tinggi di Sekte Huayun, dan tidak ada seorang pun di generasi junior dengan level setinggi itu, masalah ini bukan hanya tentang uang. Itu juga melibatkan pertarungan mereka melawan pil vali. Kamu kembali begitu cepat. Apa? Apakah atasan tidak setuju? Dalam sekejap, Zheng Wenlong kembali dan ekspresinya agak aneh, mengejutkan Long Chen. Jika atasan tidak setuju, dia tidak akan bisa mendapatkan uang. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya. Dia mendesah, para atasan ingin aku menanganinya sendiri. Petik 2. Itu hal yang bagus. Artinya otoritas Anda telah meningkat sekali lagi. Long Chen tersenyum. Bagi mereka bahkan membiarkan Zheng Wenlong menangani masalah besar seperti itu, tampaknya mereka membesarkannya menjadi master sekte berikutnya. Jika Zheng Wenlong adalah master dari sekte Huayun, bukankah dia akan memiliki uang sebanyak yang dia inginkan di masa depan? Zheng Wenlong tersenyum pahit. Semakin besar otoritas saya, semakin besar tanggung jawabnya. Langsung melawan pil vali bukanlah sesuatu yang saya yakini. Petik 2. Cih, apa yang kamu takutkan? Saya telah melawan pil vali sejak pil tower di Iswastelens, tetapi bukankah saya masih hidup bahagia? Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah semacam ujian yang diberikan para petinggi kepada Anda. Mereka ingin Anda mengumpulkan pengalaman. Plus, sekte Huayun dan pil vali adalah keberadaan yang sangat besar. Anda berada di level yang sama, jadi mengapa khawatir? Saya tidak memiliki siapapun yang mendukung saya, tetapi jika saya didukung oleh keberadaan yang sangat besar seperti sekte Huayun, apakah Anda akan mempercayai saya jika saya mengatakan saya dapat membangkrutkan pil vali dalam waktu tiga tahun. Petik 2. Bagaimana bisa Zheng Wenlong percaya itu? Atau bagaimana mungkin dia tidak percaya itu? Bahkan tanpa dukungan apapun, Long Chen telah berhasil membuat benua menjadi kacau balau. Jika dia benar-benar memiliki pendukung yang kuat, mungkin benua itu akan berada di bawah kendalinya sekarang. Namun, Zheng Wenlong bukanlah Long Chen. Dia adalah seorang pengusaha dan harus melihat ini dari sudut pandang bisnis, menghitung keuntungan dan pengeluaran, bahaya dan resiko. Dia tidak bisa berkepala dingin. Baiklah, berikan saya daftar hal-hal yang Anda butuhkan. Saya akan melihat berapa banyak yang bisa saya kumpulkan. Namun, saya pasti tidak punya cukup uang untuk membelinya sekarang, jadi harus dibeli dalam jumlah banyak. Tapi jangan khawatir, karena atasan telah memberi saya otoritas ini, saya dapat mengumpulkan beberapa sumber daya dari markas tanpa membuang waktu. Ada pun ikan roh darah Scarlett, berikan padaku. Saya pasti tidak akan menjual semuanya sekaligus. Kita mungkin bersaudara, tapi bisnis adalah bisnis. Untuk menurunkan risiko, saya hanya dapat menghitung setiap ikan roh darah Scarlett sebagai 3 juta kristal roh. Setelah semuanya terjual, kami dapat menghitung ulang harga jual sebenarnya. Ada pun item surgawi Anda, mereka mudah ditangani. Selain pilvali, setiap kekuatan besar lainnya di benua ini diam-diam berusaha menjaga hubungan baik dengan kami. Menjual item surgawi kepada mereka tidak akan menimbulkan masalah. Sedangkan untuk formula pil, aturannya masih sama. Setelah berhasil dijual, Anda akan diberi bagian berdasarkan keuntungan. Namun, itu akan jauh lebih lambat. Petik 2. Baiklah, saya tidak perlu tahu semua detailnya. Saya hanya ingin segera mengumpulkan sumber daya ini. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda seperti ini. Saya sedang bersiap untuk melakukan sesuatu yang besar, jadi sumber daya ini diperlukan, kata Longchen. Saat ini, dia sedang diburu oleh berbagai kekuatan besar di benua itu. Itu karena dia tidak memiliki kekuatan untuk menantang mereka. Namun, itu baru sekarang. Dengan ikan roh darah merah telah membangkitkan garis keturunan prajurit Dragonblood, selama mereka mencapai tahap surga kehidupan bintang pertama, mereka akan dapat mengendalikan energi dunia. Lebih dari 12 ribu empirean bintang kehidupan dengan benda-benda suci, siapa yang akan mereka takuti? Longchen berpacu dengan waktu karena Pil-Fali juga tidak akan menunggu. Dia tidak tahu skema macam apa yang mereka rencanakan, tapi dia harus meningkatkan kekuatannya sampai dia bisa melawan kekuatan besar. Longchen kemudian menyerahkan ratusan item divine ke Zheng Wenlong. Itu adalah item divine dengan bentuk dan penggunaan aneh yang tidak dapat digunakan oleh Dragonblood Legion. Longchen menuliskan ratusan formula pil, membuat Zheng Wenlong melompat. Pil itu adalah pil paling populer yang dijual Pil-Fali. Jika Sekte Huayun bisa membuatnya juga, mungkin mereka bisa mengambil alis setengah dari pasar pil. Zheng Wenlong tahu bahwa Longchen semakin kejam. Dia ingin Pil-Fali menderita, jadi dia merusak monopoli mereka pada pil inti mereka. Zheng Wenlong selalu merasa Longchen misterius. Sepertinya tidak ada orang lain di dunia ini yang akan melakukan hal seperti dia. Setelah menuliskan formula pil, Longchen bersiap untuk pergi. Namun, Zheng Wenlong mengatupkan giginya, ragu-ragu. Saudaraku Long, ada masalah tertentu yang aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu atau tidak. Petik 2. Bab 1949 banding 1949. Apa itu? Longchen terkejut. Dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dengan sikap tenang Zheng Wenlong, dan menambahkan keraguan ini. Mungkin itu bukan sesuatu yang baik. Selama kamu menghilang, Swanbees bergabung dengan Heavenly Fate Island untuk menghitung keberadaan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Saya mendengar bahwa Swanbees berhasil mengambil alih dua benteng rahasia mereka, kata Zheng Wenlong dengan hati-hati. Setelah mendengar ini, ekspresi Longchen langsung berubah menjadi dingin. Niat membunuh muncul di matanya. Apa ini tadi? Tidak dapat menangkapnya? Mereka telah mengarahkan pedang mereka ke orang lain. Namun, Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dipandang sebagai pengkhianat oleh Swanbees. Kedua belah pihak memiliki permusuhan yang mendalam terhadap satu sama lain yang telah berlangsung sejak lama. Tindakan Swanbees dapat dibenarkan oleh itu, tetapi Zheng Wenlong merasa berbeda. Aku takut konvensi pembantaian naga dari Grand Han akan terulang kembali. Bagi yang lain, jebakan yang sama tidak akan berhasil dua kali. Tapi untukmu, Longchen, tidak peduli berapa kali mereka melakukan ini, itu akan tetap efektif. Kelemahan Anda jelas bagi orang lain. Petik 2 Kelemahan Longchen adalah bahwa bahkan jika dia tahu dia mengirim dirinya ke kematian, dia masih akan pergi jika teman-temannya ditangkap. Jika pilfali terlibat, mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Jadi Zheng Wenlong memperingatkan Longchen, meski tahu bahwa dia tidak bisa mengubah apa yang akan dilakukan Longchen. Sebagai teman, beberapa hal masih harus dikatakan. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Berdasarkan apa yang saya tahu, Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow memiliki ratusan benteng rahasia di seluruh benua surga bela diri. Adapun markas utama mereka, bahkan pulau nasib surgawi tidak dapat menemukannya. Kemungkinan besar, itu dilindungi oleh roh leluhur mereka. Yang saya takutkan adalah masalah ini dipelajari oleh Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang bersamamu. Dia mungkin pergi membantu, mengabaikan yang lainnya, dan kemudian kamu akan pergi menyelamatkannya. Itu sekali lagi akan jatuh ke perangkap mereka, Zheng Wenlong memperingatkan. Longchen mengangguk. Saya tidak akan memberitahu Cloud tentang hal ini untuk saat ini. Sial, ini benar-benar skema demi skema. Pilfali benar-benar berbahaya. Petik 2. Yu Xiaoyun adalah rubah tua yang cerdik. Banyak orang telah tertipu olehnya. Dia telah mengatur banyak hal selama bertahun-tahun, dan tidak diketahui berapa banyak bidak catur yang diam-diam dia buat. Dia kejam dan ambisius, juga sangat sabar, kata Zheng Wenlong. Untuk petinggi yang memberitahunya untuk menangani ini sendiri, jelas mereka ingin menggunakan masalah Longchen untuk membuatnya marah. Tetapi di hadapan Yu Xiaoyun, Zheng Wenlong tahu dia kekurangan banyak hal. Seharusnya tidak hanya ini, kan? Longchen memandang Zheng Wenlong. Zheng Wenlong mengangguk. Sekte Suantian Dao dan sekte pertempuran yang membelah surga sedang diawasi dengan ketat. Setiap gerakan mereka berada di bawah kendali Pilfali. Adapun lelaki tua anda itu, dia hampir mengamuk, ingin membunuh semua orang itu. Kepala aliansiku harus menahannya secara pribadi. Petik 2. Orang tua itu tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Uh, akhirnya aku melibatkannya, Longchen mendesah. Orang tua yang keras kepala itu benar-benar menahan diri hanya karena dia. Baiklah, saya mengerti. Dapatkan masalah sebenarnya. Petik 2. Zheng Wenlong sedang mondar-mandir di sekitar ruangan. Jelas dia masih berjuang. Katakan padaku, kamu bukan pengusaha, kamu saudaraku, kata Longchen. Zheng Wenlong tersenyum pahit, baik itu dari sudut pandang bisnis atau dari sudut pandang saudara anda, saya tidak boleh mengatakannya. Tetapi saya tahu bahwa jika tidak, anda akan membenci saya selama sisa hidup anda. Yang harus saya katakan adalah bahwa Leng Yuyan saat ini dalam masalah. Dia akan segera dieksekusi. Petik 2. Apa? Longchen melompat, niat membunuhnya sekali lagi melonjak. Saya tahu bahwa anda tidak akan bisa tetap tenang. Untuk membantumu di dunia Yin Yang, dia melukai Xie Luo. Akibatnya, Xie Wen Tian marah, dan dia menangkapnya, tidak memberinya kesempatan untuk berdalih. Dia di penjara saat ini. Meskipun Leng Yuyan adalah seorang jenius yang bakat dan kekuatan tempurnya tidak tertandingi di jalur rusak, dan meskipun dia entah bagaimana mampu mengendalikan energi kematian, dia tidak memiliki dukungan. Bahkan jika dia lebih luar biasa dari Xie Luo, itu tidak berguna. Sebelum ini, dia bisa merajalela tanpa ada yang menyentuhnya karena Xie Wen Tian ingin membesarkannya sebagai dao pendamping Xie Luo. Namun, Leng Yuyan benar-benar melanggar perintahnya dan menyerang Xie Luo, menyebabkan seluruh rencananya hancur. Kali ini, dia akan dikorbankan untuk dewa yang rusak di gua jahat surgawi. Selanjutnya, kekuatannya mungkin akan dilucuti dan diberikan kepada Xie Luo. Tidak diketahui apakah Leng Yuyan hanyalah salah satu bagian tersembunyi Xie Wen Tian yang sedang ia rawat untuk saat ini, kata Zheng Wen Long. Para pemimpin kekuatan besar di benua itu semuanya cerdik. Terkadang, gerakan mereka tidak dapat dipahami oleh orang lain, dan itulah yang membuat mereka sangat menakutkan. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan bela diri yang luar biasa tetapi juga kecerdasan untuk mendukungnya. Jadi bahkan nama gua jahat surgawi telah bocor. Itu harus disengaja, kata Long Chen, bibirnya melengkung menjadi senyuman menghina. Ya, masalah ini bukan rahasia. Banyak orang di benua bela diri surga mengetahuinya. Jika mereka bisa membunuh Leng Yuyan dan memancing Anda untuk pergi pada saat yang sama, itu akan menjadi kemenangan spektakuler bagi mereka. Jika Anda pergi, Anda akan jatuh ke dalam jebakan, sementara jika tidak, Anda akan diberi nama terkenal sebagai seseorang yang tidak pergi membantu seorang wanita yang hanya jatuh ke dalam kesulitannya karena dia menyelamatkan hidup Anda. Mempertimbangkan keahlian Pilfali dalam membuat rumor, Anda akan kehilangan banyak pendukung. Jadi, saat rubah tua yang cerdik ini bergerak, apapun yang Anda lakukan, mereka pada akhirnya akan menang. Meski tahu ini jebakan, kamu tetap akan pergi, kan? Zheng Wenlong memandang Long Chen. Long Chen tersenyum pahit, jika saya tidak pergi, saya tidak akan menjadi Long Chen. Petik 2. Itulah mengapa saya benar-benar tidak tahu apakah akan memberitahu Anda berita ini atau tidak. Memberitahu Anda mungkin membunuh Anda, sementara tidak memberitahu Anda akan menyakiti Anda selama sisa hidup Anda. Zheng Wenlong memiliki ekspresi yang rumit, tidak tahu apakah memberitahu Long Chen adalah pilihan yang tepat. Memberitahu saya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kau mengerti aku. Jika Anda tidak memberitahu saya, Anda hanya akan menjadi pengusaha dan bukan saudara laki-laki saya. Long Chen menepuk bahu Zheng Wenlong. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan, Zheng Wenlong bisa bertindak seperti dia tidak tahu sehingga Long Chen akan aman. Jika Long Chen meninggal, bisnisnya akan runtuh. Namun, Zheng Wenlong masih memberitahunya. Apa yang kamu rencanakan? Apa lagi yang bisa saya rencanakan? Long Chen mengangkat bahu. Rencanaku tidak berubah. Tidak ada cara untuk lebih cepat, dan pihak lain tidak memberi saya waktu. Leng Yuyuan menyelamatkanku dua kali, jadi aku tidak akan hanya menonton saat dia mati. Saya pasti akan pergi ke gua jahat surgawi. Petik 2. Maka peluangmu untuk bertahan hidup pada dasarnya nol. Anda mungkin tidak akan pernah kembali. Petik 2. Kalau begitu aku tidak akan pernah kembali. Tetapi bisnis Anda akan terus berlanjut. Jika aku mati, Legion Darah Naga akan tetap ada. Mereka adalah saudara laki-laki saya, dan mereka akan membalaskan dendam saya. Selama Dragon Blood Legion masih ada, aku bisa mati tanpa penyesalan. Petik 2. Long Chen tersenyum sangat tenang. Menonton saat dia pergi, Zheng Wenlong tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia ingin membantu Long Chen, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Menasihati dia tidak berguna. Jika dia mendengarkan, maka dia bukan Long Chen. Dia tidak akan menjadi pahlawan yang kuat, mendominasi, dan tak tertandingi seperti dirinya. Dia juga tidak akan menjadi bos Dragon Blood Legion dengan begitu banyak saudara dan saudari berdarah panas. Long Chen perlahan keluar dari pavilion Huayun, suasana hatinya berat. Dia tahu bahwa musuhnya tidak memberinya waktu untuk bernapas. Skema mereka datang satu demi satu. Yang paling dibenci dari semuanya, Dragon Blood Legion tidak menguasai energi dunia mereka, dan mayoritas dari mereka tidak memiliki item divine. Jika pertempuran dimulai, itu akan menyebabkan terlalu banyak korban jiwa. Menyelamatkan Leng Yuyan tapi mengorbankan saudara-saudaranya tidak bisa diterima. Jadi Long Chen hanya bisa memilih untuk pergi sendiri ke wilayah musuh hanya dengan pedangnya. Bahkan jika dia tidak kembali. Betapa kurang ajarnya, Long Chen, Anda masih berani sombong. Hadapi kematianmu. Petik 2 Long Chen baru saja keluar dari Pavilion Huayun ketika suara gemuruh terdengar. Seorang ahli Netter Passage yang mengenakan jubah ras kuno menghalangi jalannya. Aura yang lebih menakutkan mulai muncul di sekelilingnya. Orang-orang ini sudah lama mengepung daerah ini, hanya menunggu dia keluar. Sebenarnya, mereka tidak punya banyak harapan untuk menangkap Long Chen di sini. Pavilion Huayun memiliki formasi transportasi di dalamnya, dan mereka berasumsi bahwa Long Chen akan pergi lewat sana. Tapi tak disangka, dia malah keluar begitu saja. Sosok yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari kota, takut terjebak dalam pertempuran. Hanya beberapa ahli percaya diri memilih untuk terus mengambang di langit, melihat pria berjubah hitam yang telah mengguncang benua. Long Chen benar-benar keluar, orang terkuat dari generasi junior benua surga bela diri, keren sekali. Petik 2 Dua wanita melayang di langit, dengan lembut saling berbisik. Berdasarkan aura dan jubah mereka yang kuat, mereka adalah ahli bintang kehidupan dari beberapa vaksinetral. Arus bawah yang kuat saat ini melonjak di benua surga bela diri, jadi hanya murid-murid dari kam netral yang berani berkeliaran. Mereka bisa mendapatkan pengalaman dan juga mengumpulkan informasi. Bahkan vaksinetral perlu memiliki informasi tentang pergerakan di benua surga bela diri. Huff, siapa yang bilang begitu? Siapa yang menyatakan dia orang terkuat dari generasi junior benua surga bela diri? Benar-benar orang bodoh yang tidak tahu malu penuh dengan udara panas. Petik 2 Tepat pada saat ini, seorang pria muda di langit dengan jijik membuka mulutnya. Bab 1950 banding 1950 Pemuda itu meludahi Long Chen, mengejutkan beberapa orang. Harus diketahui bahwa Long Chen adalah salah satu orang paling kejam di dunia. Dari tanah air timur ke dataran tengah, para jenius surgawi yang telah menjadi musuh bersamanya semuanya telah mati. Meskipun pria ini berada di ranah bintang kehidupan dan juga seorang Empyrean yang kuat, tampaknya seseorang di levelnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depan Long Chen. Betapa bodohnya, setelah maju ke Lifestar, dia benar-benar berpikir dia terlalu besar untuk dibunuh. Dia ingin menghina Long Chen untuk meningkatkan prestise sendiri sementara ada ahli Netter Passage di sekitarnya. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya. Terakhir kali, sungai darah mengalir melalui kota Suan Timur. Tidak ada yang bisa menghentikan Long Chen pergi. Apakah dia benar-benar berpikir orang seperti itu akan membiarkan penghinaan seperti itu? Seorang ahli Lifestar mendesah. Dia sudah berusia lebih dari 100 tahun dan tidak memiliki harapan untuk kemajuan lebih lanjut. Dia tidak akan menjadi karakter utama di era ini. Namun, menjadi saksi dari era ini, orang-orang ini secara pribadi telah melihat kebangkitan Long Chen dan melihatnya menciptakan keajaiban demi keajaiban. Long Chen tiba-tiba menghilang dari lokasi aslinya. Ruang berguncang dan dia muncul kembali di depan pemuda itu. Dia seperti hantu, datang dan pergi tanpa peringatan apapun. Meskipun pria itu telah dipersiapkan, dia tidak menyangka Long Chen akan secepat itu. Dia mengulurkan tangan untuk menghunus pedangnya. Pada saat berikutnya, tangan Long Chen meraih gagang pedang, sementara tangannya yang lain menamparkan wajah pemuda ini. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan giginya menjadi bebas, terbang di udara. Adapun pedangnya, ia telah keluar dari sarungnya dan sekarang menempel di dahinya. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Bahkan ahli Netter Passage tercengang. Kecepatan Long Chen tidak terbayangkan. Dia sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Para ahli Netter Passage bertukar pandangan, mengakui betapa seriusnya situasi ini sekarang. Long Chen benar-benar bisa bergerak sambil sepenuhnya mengabaikan domain hidup dan mati mereka. Harus diketahui bahwa Long Chen hanya berada di puncak transformasi jiwa. Baginya untuk dapat mengabaikan domain mereka bertentangan dengan semua akal sehat. Apakah saya mengenal Anda? Tanya Long Chen masih menekan pedang ke dahi pemuda itu. Tidak-tidak. Pria itu sekarang ketakutan, tidak dapat berbicara dengan benar. Dia hanya memiliki satu kehidupan, dan sekarang ada di tangan Long Chen. Untuk mengungkapkan rasa jijikmu padaku, kamu datang ke sini, memamerkan keberanianmu. Aku benar-benar memandang rendah dan paling membenci orang sepertimu. Petik 2. Long Chen menekan ke depan dengan pedang. Tubuh orang itu bergetar sekali sebelum dia jatuh dari langit. Yuan spiritnya mati. Di depan Long Chen, Lifestar Empyrean yang percaya diri ini bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Mayatnya mendarat di tanah, menyebabkan semburan debu terbang ke udara. Hati semua orang bergetar. Mereka memandang Long Chen yang suram yang niat membunuhnya terus meningkat. Rambut mereka berdiri tegak. Long Chen menyingkirkan pedangnya, meskipun itu hanya item kuasi surgawi, itu masih cukup berharga. Tanpa melirik ahli Neter Passage, dia mulai berjalan keluar kota. Itu adalah jalan yang sama, orang yang sama berjalan sendirian. Musuh-musuhnya telah tumbuh lebih kuat, tetapi udaranya yang gigih tetap sama. Ada lebih dari 10 ahli Neter Passage yang hadir. Mereka bertukar pandangan, maksud mereka menunggu sampai Long Chen keluar kota untuk menyerang. Jika mereka bertempur di dalam kota, mereka mungkin tidak peduli dengan orang lain, tetapi mereka masih harus mengkhawatirkan Sekte Huayun. Sekte Huayun mungkin ikut campur dengan alasan menghentikan gangguan di kota. Long Chen pergi perlahan. Di bawah tatapan ahli yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan keluar kota dengan lebih dari 10 ahli Neter Passage mengikutinya. Menyerang. Begitu dia keluar kota, salah satu ahli Neter Passage akhirnya memberi perintah. Energi hidup dan mati meletus, dan pedang menebas ke arah Long Chen. Dia menggunakan serangan tertajamnya sejak awal, jelas tidak lagi melihat Long Chen sebagai murid transformasi jiwa, tetapi ancaman sejati. Medan perang tidak berubah sama sekali. Bagus, saya akan menambahkan beberapa warna kali ini. Saya pikir darah ahli Neter Passage seharusnya bagus. Petik 2 Tatapan Long Chen sedingin es, dan dia dipenuhi dengan amarah. Karena mereka harus memaksanya sampai dia tidak punya pilihan lain, mereka tidak bisa menyalahkan dia karena kejam. Cincin surgawi Long Chen meledak di belakangnya. Dia mengaktifkan armor pertempuran bintang 5, dan sisik putih juga muncul di sekujur tubuhnya. Namun, ketika sisik itu muncul, kulit Long Chen terbelah, dan darahnya mengalir keluar. Seperti yang diharapkan, ini terlalu berlebihan. Tubuh fisik saya saat ini masih tidak dapat memanggil armor pertempuran naga azure lengkap. Namun, keadaan ini seharusnya sudah cukup. Petik 2 Long Chen melirik sisik berdarah di tubuhnya sesaat sebelum menebas pedangnya ke ahli Netter Passage yang menyerang. Ledakan. Cahaya hitam dan putih saling terkait, melahap langit. Energi mengamuk itu menyebabkan dunia berguncang. Apa? Semua ahli yang menonton mengeluarkan teriakan kaget. Mereka melihat seorang ahli Netter Passage benar-benar dikirim terbang. Dia tidak dapat menerima bahkan satu pukulan pun. Bagaimana mungkin? Kekuatan macam apa itu? Apakah ini semacam seni rahasia yang merusak diri sendiri? Apakah dia menukar hidupnya dengan kekuasaan? Petik 2 Spekulasi liar meletus. Tebasan pedang ini telah melampaui batas imajinasi mereka. Bagaimana mungkin seorang murid transformasi jiwa mengabaikan dua alam utama dan memaksa kembali seorang ahli Netter Passage? Ahli Netter Passage lainnya menyerang juga setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka. Gemuruh terdengar saat pedang Long Chen menari. Enyahlah. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan raungan marah seperti guntur yang mengguncang tanah. Gelombang ki yang mengandung naga mungkin menyebar dan para ahli Netter Passage itu jatuh kembali. Yang tersisa hanyalah Long Chen berdiri di langit. Rune Efil Moon telah menyala dan tangisan naga bisa terdengar bergema di udara beresonansi dengan langit dan bumi. Sekelompok anak nakal Netter Passage awal berpikir mereka bisa memblokir saya. Ejek Long Chen. Dia mengarahkan Efil Moon ke langit. Split the heavens 7. Efil Moon bergemuruh saat gambar pedang raksasa menembus awan. Kehampaan itu terbelah menjadi dua dan kemudian sungai hitam dari bintang-bintang runtuh. Long Chen saat ini akhirnya bisa bekerja sama dengan kekuatan Efil Moon. Ketika keduanya bekerja bersama, mereka dapat melepaskan potensi penuh dari bentuk ketujuh Split the heavens. Ekspresi ahli Netter Passage berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang murid transformasi jiwa akan mampu melepaskan serangan yang menakutkan seperti itu. Mereka benar-benar merasakan sensasi kematian dari serangan ini karena mereka benar-benar terkunci. Mencoba lari hanya akan membuat mereka mati. Ledakan. Lebih dari 10 item divine menyala, melepaskan divine power mereka. Gambar pedang hitam bertabrakan dengan cahaya dari item divine itu. Dunia hampir hancur dari kekuatan mereka. Akibatnya, semburan angin astral meniup kembali para ahli Netter Passage dan mereka dengan liar batuk darah. Apa? Dia sebenarnya tidak kalah. Teriakan kaget terdengar. Mereka tidak dapat memahami bagaimana para ahli Netter Passage ini telah dihancurkan meskipun bergabung. Sama seperti mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, pedang hitam menebas tanpa ampun di salah satu ahli Ras Netter Passage kuno. Dia hancur berkeping-keping, Yuan spiritnya dimusnahkan. Dia menghilang dari dunia ini. Longchen memiliki sepasang sayap petir di punggungnya, tapi dia berlumuran darah. Azure dragon battle armornya tidak lengkap, dan mengabaikan fakta bahwa itu membatasi kekuatannya, tubuhnya bahkan tidak bisa menahannya. Reaksi barusan telah melukai dia. Namun, kali ini, dia lebih pintar. Dia tidak mencoba menyembuhkan dengan ruang kekacauan utama saat dia mengenakan Azure dragon battle armor. Pertama-tama, hanya akan ada sedikit efek, dan dia juga akan membuang banyak energi kehidupan. Seluruh tubuhnya didera rasa sakit, tetapi dia masih mengatupkan gigi dan menekan. Sayap petirnya mengepak, dan dia menembak setelah para ahli Netter Passage yang melarikan diri. Ahli Netter Passage berikutnya buru-buru mengangkat senjatanya saat melihat Long Chen menoleh padanya, dan akibatnya, senjatanya hancur bersama tubuhnya. Yuan spiritnya baru saja keluar ketika salah satu sayap petir Long Chen menghancurkannya, menghancurkannya. Long Chen telah membunuh dua ahli Netter Passage berturut-turut. Namun, niat membunuhnya masih melonjak, dan seolah-olah dia telah melupakan luka dan rasa sakitnya sendiri. Dia menembak setelah ahli Netter Passage ketiga. Ahli ini berasal dari Suanbis. Dia adalah raksasa, dan gerakannya tidak gesit. Oleh karena itu, dia langsung tertangkap, dan melihat pedang Long Chen jatuh ke arahnya, dia meraung, kapak tempurnya menyala. Ledakan. Efil Moon menciptakan torehan raksasa di kapak. Pada saat ini, ahli Netter Passage berpikir bahwa dia telah lolos dari bencana, dan dia tiba-tiba mengirim tendangan ke Long Chen. Namun, dia baru saja bergerak ketika tangan kiri Long Chen mendorong ke depan, tombak petir di tangannya. Mati. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar. Ahli Netter Passage binatang suan itu meledak menjadi hujan darah.